Mbak Bia, monggo Mbak Bia. Oke, Bu Ika. Saya sudah terdengar, guys. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Saya kok belum masang file saya, ya? Nanti aja, Mbak Bia, Pak. Pak udah mulai, baru subscribe, Mbak Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak izin keluar sebentar. Nanti langsung, Mbak. Baik, Pak. Izin keluar sebentar. Mulai aja, Mbak, nggak, Pak? Nanti Prof. HW masuk lagi. Lalu lagi nyiapin ininya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan yang mahasiswa. Pada malam hari ini, kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berjumpa lagi di portal Zoom, yaitu di kegiatan beranda pada malam hari ini. Pada malam hari ini, kita akan membahas tentang materi diskusi penang sanggiran yang akan diisi oleh Prof. Hari Widianto. Sepertinya beliau belum bergabung, tapi untuk mempersingkat waktu, akan saya serahkan kepada moderator untuk membacakan CV dari pemateri kita malam hari ini. Semoga waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Salam sejahtera. Salam kebajikan buat kita semua. Nah, ini Prof. HW sudah bergabung lagi ya. Saya di sini hari Octavia dan Sofian. Di sini sebagai moderator untuk memoderati acara malam ini. Malam ini saya akan pembukaan, saya akan membacakan dulu CV dari Prof. Hari Widianto ya. Ini saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak-Ibu? Share screen saya. Oke. Sudah, sudah. Sudah ya? Baik, baik. Baik, saya akan share screen. Oke, saya mulai dulu. Nama pemateri kita adalah Hari Widianto ya. Beliau adalah peneliti ahli utama, Prof. Riset di Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau lahir di Magelang, 7 Juli 1958. Pendidikan formal, menamatkan sekolah dasar Kanisius Pendowo I Magelang, tahun 1977. Ini mohon maaf ya kalau misalnya ada suara dari anak saya, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan lagi. Beliau juga menamatkan SMP Negeri I Magelang, tahun 1973. Kemudian, menamatkan SMP Negeri I Magelang, tahun 1976. Beliau melampor oleh gelar sarjana arkeologi dari URB KJ Jamadal Yogyakarta, tahun 1983. Dan, melanjutkan untuk memperoleh gelar master BIE tahun 1990 dan memperoleh juga gelar doktor tahun 1993 dari Institut Paleontologi Edgumen di Museum Nasional di Stoar Naturel di Paris, Pracis. Kemudian, penunjikan norcomal yang pernah diikuti oleh Prof. Hari Widianto adalah mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan bidang kompetensi, antara lain Training Course di Underwater Arkeologi di Thailand tahun 1984 Advanced in Underwater Arkeologi di Thailand tahun 1986 Kemudian, Stade de Fuyo di Perhistorik di Tau Tafel di Prancis Selatan ya, tahun 1989 Dan, Stade de Fuyo di Perhistorik di Nice, Prancis tahun 1990 Kemudian, pengalaman pekerjaan beliau adalah dalam jabatan struktural itu Kepala Balai Arkeologi Banjarmasin tahun 1994-1998 Kemudian, Kepala Balai Arkeologi Jakarta tahun 1998-2007 Dan, Kepala Balai Pelestarian Siklus Manusia Purba Sangiran tahun 2008-2013 Beliau kemudian mendapatkan amanah sebagai Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman Direktura General Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013-2008 Jabatan fungsional bidang arkeologi prasejarah sebagai Hajun Peneliti Muda tahun 1988-1988 Hajun Peneliti Madya tahun 1967-2007 Peneliti Madya tahun 2001-2008 Ahli Peneliti Muda tahun 2004-2008 Ahli Peneliti Madya tahun 2005-2008 Kemudian, Peneliti Utama Bolongan Fakih tahun 2011-2008 Kemudian, Beliau dikukukan sebagai Profesor Riset pada tanggal 26 November tahun 2018 Publikasi ilmiah Beliau adalah menghasilkan 111 karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal Buku, prosiding, makalah yang diterbitkan 71 judul dalam bahasa Indonesia, 36 judul dalam bahasa Inggris, dan 4 judul dalam bahasa Perancis Pembedaan kader ilmiah adalah sebagai pengajar S1 pada Departemen Arkeologi Fakultasi Mugaya, Universitas Jawa Mada Sampai dengan tahun 2012 Pengajar dan penguji tesis S2 dan disertasi S3 di Institut Departemen Hologi Kemen Lusium Nasional di Soak Naturael di Paris, Paris Dan Universitas Fira di Virgili, Spanyol Penguji disertasi S3 pada Departemen Arkeologi Fakultasi Mugaya, Universitas Indonesia Pembedaan tahun 2008 Tanda penghargaan adalah Satya Legana Karya Satya dari Presiden Fakultasi Indonesia 10 tahun 2002, 20 tahun tahun 2007, dan 30 tahun tahun 2017 Dan dari pemerintah Perancis adalah Profi de Alumi Kategori Kultur et Patrimoine tahun 2018 Demikian saya CP beliau Kita Ini saya share screen Oke, kita akan mendengar paparan dari Prof. Hari Widianto ya Waktu dan tempat saya persilahkan Prof. Tawi untuk memaparkan paparan Terima kasih Ya, terima kasih Mas Hari Pak Fianus Sofuan Sofian Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat malam Bapak-Ibu sekalian Terima kasih yang pertama sekali kepada Mbak Ika Dewi Yang merupakan tokoh di dalam sinau cakar budaya komunitas ini Yang telah mengundang saya untuk bisa menyampaikan beberapa informasi Mengenai situs sangiran Mengenai situs sangiran Dan juga kepada Mas Hari Oktavianus yang sudah bersedia menjadi moderator Walaupun sedang dalam keadaan tidak sehat Dua-duanya itu dengan baik Nah, Bapak-Ibu sekalian Langsung saja Saya mau izin untuk Screen ya ini ya Bisa dilihat ya sudah ya Nah, Bapak-Ibu sekalian Saya akan memaparkan tentang situs yang luar biasa Dari segi evolusi manusia, evolusi lingkungan, evolusi budaya, dan juga evolusi faunanya Ini merupakan sebuah situs yang sangat terhormat di dalam human evolution tadi itu Yang berada tidak jauh dari Yogyakarta, yaitu di daerah Kabupaten Sragen dan Karanganyar Saya akan membagi dalam beberapa segmen Yang pertama tentang backgroundnya ini adalah lahirnya paleantropologi di Indonesia Tidak bisa dilepaskan dari seorang tokoh luar biasa Yang foto ini ketika dia berusia 34 tahun, Eugene Dubois Yudin Dubois ketika dia memulai perjalanan ke India-Belanda waktu itu Yang dimaksud adalah negara kita sekarang, yaitu Indonesia, Kepulauan Nusantara Yang sebetulnya dia itu terpengaruh oleh gegap gembitanya Teori evolusi yang saat itu bergema di Eropa pada pertengahan ke-2 abad 19 Eugene Dubois ini sangat terpengaruh dengan teori-teori yang disampaikan oleh Darwin Ketika pada tahun 1825 sampai 1830 Darwin melakukan perjalanan dari Egris ke Galapagos Dan dia bermaksud untuk melakukan koleksi Kolektif ya, apa? Mengkoleksi beberapa spesies yang berhubungan dengan manusia, hewan maupun tubuh-tumbuhan Dalam rangka menyusun teori evolusinya Nah saat itu Dubois sudah menyelesaikan tingkat SMA-nya dan dia masuk ke kedokteran Dan berkomunikasi antara lain dengan Darwin sendiri maupun dengan Alfred Russell Wallis Yang saat itu Wallis ada di daerah Hal Mahira di Indonesia Yang Wallis ini sudah merumuskan beberapa fauna-fauna Endemi dari daerah Sulawesi kemudian di sebelah baratnya berkaitan dengan Asia dan di sebelah timurnya berkaitan dengan Australia dan juga Irian Sehingga Wallis ini membagi tiga fauna dan dia menyatakan bahwa daerah Katulistiwa adalah daerah yang sangat pas Untuk kehidupan berbagai makhluk dari dulu sampai sekarang Ini merupakan relung ekologis di mana para pendahulu dari manusia yang masih terkait dengan kerah katanya waktu itu Berganti baju menjadi manusia di daerah tropis ini Karena disini merupakan hutan tropis yang tidak pernah tersentuh oleh dinginnya Cangaman S Dan dia juga menyatakan bahwa daerah tropis inilah merupakan lingkungan ekologis yang sangat bagus Untuk mendapatkan bukti-bukti tentang masa lalu manusia Nah dipengaruhi oleh kegembitannya Darwin ketika menyusun sebagai sebuah teori Dan juga oleh Russell Wallis yang saat itu berada di daerah Al-Mahira Maka dia berketetapan hati untuk berangkat ke Hindia Belanda waktu itu Dalam rangka mencari yang dinamakan missing link Jadi penghubung antara kerah dan manusia Tekad itu sudah bulat Dia meminta kepada Gubernur Jenderal Grunfeld Waktu itu yang ada di daerah Kepulauan Nusantara ini Yang kebetulan juga seorang arkeolog Untuk mengabdi pada militer di Hindia Belanda Dan dalam kerja militer tadi itu Dia ingin meneliti dan mengadakan penggalian-penggalian Yang berkaitan dengan pembuktian missing link Yang sempat muncul pada akhir abad ke-19 Di atas TSS Princess Amalia Dia beserta suami, istri dan juga anaknya waktu itu Pada tahun 1887 berangkat ke Hindia Belanda Dan dia pertama kali mendarat di Teluk Bayur di Sumatera Barat Dan dia menetap selama tiga tahun Di daerah Payakubu, Sumatera Barat Di sinilah dia mulai melakukan eksplorasi Untuk mendapatkan jejak-jejak tentang sisa manusia di masa lalu Dengan melakukan berbagai penggalian Di gua-gua bukit barisan saat itu Yang ada di sekitar Payakubu Ada tiga gua yang dia lakukan penggalian secara intensif Akan tetapi dia bertemu atau berhadapan dengan Sisa-sisa manusia yang sama sekali Dalam situasi fosilisasi yang masih suprison Artinya belum full sebagai fosil Dan itu berkaitan dengan jiri-jirinya adalah Homo sapiens Ini sedikit di luar yang dia inginkan Karena dia ingin adalah makhluk yang mempunyai ciri-ciri peralian Antara ciri arkaik Yaitu berkaitan dengan misalkan kera-kera besar Dan ciri-ciri manusia Di antara itulah dia ingin Menghubung antara kera dan manusia Dan dia masuk ke gua Karena waktu itu pertama kali ketika dia berangkat ke Wilayah Kepulauan Nusantara Satu-satunya temuan tentang fosil manusia adalah Dari Neanderthal Yang hidup di dalam gua di Eropa Hanya satu Waktu itu Neanderthal itu hidup ditemukan di gua Eropa Maka dia juga memperkirakan Di Indonesia pun akan mendapatkan fosil manusia di dalam gua Nah tetapi dia ekspor selama tiga tahun di Payakumpuh Yang dia temukan adalah manusia modern semuanya Dan saat itu dia mendengar kabar tentang penemuan fosil manusia wajak di Jawa di Tulungagung Maka dia akhirnya membindahkan operasionalnya ke daerah Jawa Timur di Tulungagung Dia masuk ke gua penemuan manusia wajak oleh Fari Jostan tadi itu Dan dia beruntung mendapatkan pengkorak manusia wajak yang kedua Akan tetapi sekali lagi manusia wajak itu ditemukan di dalam tambang marmer Dan itu memicu proses fosilisasi yang sangat intensif Karena dia banyak sekali mineral silikanya Sehingga ketika itu masuk mineral silika Membuat manusia wajak itu betul-betul sudah full menjadi fosil Akan tetapi struktur anatomisnya bukan yang diharapkan yang tua Bukan yang diharapkan yang arkaik Tetapi manusia wajak adalah manusia modern Yang kira-kira berumur 40 ribu tahun Dan ini sudah betul-betul homo sapiens Meskipun dia ditemukan di dalam gua marmer Dan itu menjadikan struktur konten dari manusia wajak itu menjadi fosil betul Dia kembali kecewa Akhirnya dia keluar dari wajak Kemudian dia berjalan-jalan ke perbukitan di daerah pegunungan Kedeng sana Menyusul sungai Bengawan Solo Dan dia terkejut Pada teping-teping kanan kiri Bengawan Solo yang sedang kering waktu itu Dia mendapatkan banyak sekali fosil yang muncul dari teping-teping yang longsor Nah dia cermati terus Bengawan Solo ini Mulai dari daerah Madiun sampai ke daerah Serakin dan sebagainya Maka dia mendapatkan banyak data tentang fosil-fosil binatang waktu itu Dan dia mengatakan inilah endapan yang saya cari Nah ternyata dia salah persepsi ketika dia memutuskan untuk masuk gua Seperti yang ada di Eropa Ternyata di Jawa ini Fosil-fosil itu tidak dimukan di dalam gua Tetapi di luar gua Di medan area terbuka Seperti itu Maka dia mulai Fokus kepada Di Bengawan Solo Dan akhirnya dia sampai ke sebuah desa kecil Yang bernama desa Trinil Di daerah Ngawi Didekat ke Dunggalar Kita masuk ke utara Dan disitu ada desa Trinil Disitulah dia mulai melakukan penggalian Dengan dibantu oleh para tentara Waktu itu Lebih dari 300 orang Dan akhirnya dia sangat beruntung Karena pada tahun 1891 Dia menemukan apa yang dinamakan dengan Pitekantropos Erectus Pitekos adalah kera Antropos adalah manusia Dan Erectus adalah berjalan tegak Nah inilah Dua temuan utama Dari Dubua ketika melakukan penggalian di Trinil Ini merupakan sebuah atap tengkorak Coba kita lihat di sini Dari depan ini adalah tulang kening Yang ada di atas mata Ini adalah tulang oksipital Yang ada di belakang kepala Ini merupakan struktur tengkorak Yang sangat panjang Memanjang dari depan ke belakang Tetapi dia sangat pendek Dari bawah ke atas Kemudian kalau kita lihat dari depan Kita akan mendapatkan sebuah tonjolan Pada kening di sini Kemudian ada penyempitan pasca orbit di sini Yang kemudian melembar ke daerah belakang Ini penyempitan ini sudah tidak kita temukan Pada manusia sekarang Penonjolan ini juga sudah tidak kita ketemukan Dan kita lebih cenderung Tengkorak bundar dengan tengkorak yang tinggi Lalu di sini kita lihat Inklinasi kemiringan dari dai Itu sangat tajam di sini Kita sekarang sudah sangat tegak di sini Tapi ini merupakan sangat tajam Nah kemudian Ini menunjukkan Volume otak yang 900 cc Kerah yang paling besar adalah 650 Sedangkan manusia modern yang paling kecil adalah 1200 Dia berada di antara keduanya Antara volume otak kerah 900 cc Yang 900 cc itu antara kerah Dan antara manusia modern Tetapi ini adalah tengkorak manusia Yang masih panjang Masih pendek Yang memang saat itu Merupakan fase evolutif Dari manusia pada kira-kira 500 ribu tahun yang lalu Akan tetapi Akan tetapi Dia mempunyai sebuah tulang paha Ini tulang paha kiri ya Yang panjangnya 42 cm Ini persis tulang paha kita Manusia modern Dan ini juga secara morfologis Hampir susah dibedakan Antara tulang paha milik Peter Cantropos Dan tulang paha milik Haripit Dianto Susah dikenalkan Karena memang Ini hampir sama dengan struktur kita Nah oleh karena itu Ini ada dua jenis Temuan Atap tengkoraknya adalah Sangat primitif Dan femurnya adalah Sangat modern Yang dua-duanya ini Ditemukan sekitar 15 meter Jaraknya Dengan tingkat fosilisasi yang sama Dan ini dia sampaikan Kepada dunia Dengan penamaan Manusia kira Yang berjalan tegak Peter Cantropos Aretus Nah ternyata Penemuan dia itu merupakan awal Dan Kelak di kemudian hari Ditemukan seperti ini Persis sama Tengkoraknya Tulang pahanya Dan sebagainya Yang membuktikan Kesahian dari temuan Dubua Pada 1891 Di daerah Trinil Jauh mendalui Jamannya Dia menemukan ini Sebelum itu 1890 Dia sudah mendapatkan Secuil Dia fisis Atau rahang Bagian depan Dengan Satu Gigi seri Dan ini Alveraris Tempatnya Kanin Kanin itu Taring Ini bagian depan Tetapi ini Kalah Undang Dengan Pithecanthropus Erectus Tadi itu Dan ini dikatakan Sebagai Pithecanthropus A Ini ditemukan Sebelum dia menemukan Atap tengkorak Dan tulang pahal Tadi itu Lalu kita lihat Sekarang sekilas Situs-situs Hominitlanya Di Pulau Jawa Yang ini adalah Penemuan saya urutkan Mulai dari Ngandong ini Ada Ngandong itu Di daerah Blura Di Meander Bengawan Solo Yang Disitu ditemukan Oleh Openort Ada Sebelas Atap tengkorak Yang berada Pada Meander Bengawan Solo Jadi Lokasi penemuan itu Bukan penemuan Lokasi asli Tetapi dia Sudah Longsor Masuk ke Bengawan Solo Kemudian Terendapkan pada Suatu Lekuan sungai Meander Bengawan Solo Dan disitulah Digali oleh Openort Ada Sebelas Atap tengkorak Seperti ini Kalau kita Bandingkan dengan Pitekadropus Tadi itu Ini tetap Menonjol Dan ini juga Bagian belakang Oksipital Lancip Ini sama Mastoidnya Bagian pulang Telinga itu Juga masih besar Akan tetapi Ini lebih Bundar Dibandingkan yang Tadi Kemudian Ini lebih Tinggi Semuanya Seperti ini Ini Masuk Merupakan Tetap Kayak Pitekan Repos Arectus Atau kita Namakan Kemudian Sejak 1950 Sebagai Homo Arectus Tetapi Yang Lebih Mengalami Evaluasi Evolusi Lebih Maju Lagi Ini kita Mendapatkan Atap Tengkurak Yang Semakin Tinggi Atap Tengkurak Yang Semakin Bundar Kemudian Ada Regresi Atau Kekurangan Apa ya Pengurangan Penonjolan Pada Bagian Orbit Tadi Itu Dan Ini Masuk Sebagai Homo Arectus Progresif Dan Merupakan Homo Arectus Yang Paling Akhir Hidup Di Pulau Jawa Mereka Hidup Antara 250 50.000 Tahun Yang Lalu Sampai Kira-kira 150.000 Tahun Yang Lalu Jadi Ini Merupakan Homo Arectus Terakhir Di Pulau Jawa Nah Kalau Sekarang Tahun 34 Kita Mendapatkan Apa Yang Denamakan Sangiran Ini Yang Paling Tua Adalah Fosil Fosil Dari Tingatan Lapisan Tanah Lempung Hitam Formasi Pucangan Di Sangiran Yang Berusia Satu Setengah Juta Tahun Ini Merupakan Fosil Fosil Yang Sangat Tebal Dia Itu Jadi Ketebalan Tulang Itu Sampai Kira-kira 1,2 Sentimeter Sentimeter Kita Itu Sekarang Hanya Setengah Sentimeter Saja Tetapi Dia Sangat Tekar Sangat Kuat Begitu Dengan Kapasitas Tengturak Yang Kecil Hanya Sekitar 870 CC Dia Lebih Kecil Daripada Yang Ditemukan Oleh Dubua Dan Jauh Lebih Kecil Daripada Ditemukan Dengandong Tadi Dengandong Sudah 1100 CC Setingkat Di bawah Kita Yang Ini Lebih Kecil Lagi Yang Paling Tua Merupakan Fosil Fosil Yang Ada Di Bagian Paling Bawah Pendapan Di Sangiran Yang Masuk Kedalam Lempung Hitam Formasi Pucangan Pada Pertengahan Lempung Hitam Ke Atas Ini Kita Mendapatkan Fosil Fosil Yang Kita Sebut Sebagai Homo Ertus Arkaik Merupakan Fosil Yang Paling Tua Dan Ini Mencapai Usia Satu Setengah Juta Tahun Demikian Demikian Juga Beberapa Manigula Ator Hang Bawah Kita Mendapatkan Sangiran Satu B Ini Kemudian Ini Sangiran Enam A Yang Dikatakan Sebagai Megantropus Palu Javanicus Memang Ini Sangat Besar Rahangnya Dengan Gigi Gigi Geligi Yang Sudah Sangat Manusia Jadi Dinamakan Megantropus Palu Javanicus Dan Ini Ada Beberapa Sangiran Lima Sangiran 22 Ini Sangiran 1B Ini Merupakan Rahang Rahang Bawah Yang Ditemukan Pada Pertengahan Endapan Lempung Hitam Formasi Pucangan Di Sangiran Jadi Dia Teman-teman Tengkurak Yang Paling Arkaik Tadi Satu Setengah Juta Tahun Kira-kira Nah Setelah Itu Kita Mendapatkan Pada Lapisan Atau Formasi Batuan Yang Ada Di Atas Nanti Itu Yang Sudah Merupakan Endapan Pasir Volkanik Fluvi Volkanik Yang Dibawa oleh air Dan Mendapkan Di Sangiran Di Atas Lempung Hitam Bucangan Kita Mendapatkan Sebagian 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 Besar Atap Tengkurak Yang Ada Di Sangiran Berasal Dari Formasi Kabuh Ini Berada Pada Konteks Pasir Fluviatil Jadi Merupakan Endapan Volkanik Yang Dibawa Ke Daerah Tersebut Melalui Media Air Kita Mendapatkan Sangiran 2 Dan Masterpiece Adalah Sangiran 17 Di Sini Ada Sangiran 10 Sangiran 19 Ini Dari Daerah Bagian Selatan Sangiran Yang Ini Sudah Menunjukkan Sebuah Progres Evolusi Dibandingkan Dengan Arkaik Tadi Itu Volumen Otaknya Sudah Sekitar 1000 CC Lalu Terjadi Reduksi Tentang Ketebalan Kranial Ketebalan Atap Tengkurak Dan Ini Lebih Besar Volumen Otaknya Dibandingkan Yang Arkaik Tadi Ini Menempati Posisi Evolusi Yang Kedua Dari Manusia Yang Ada Di Sangiran Yang Kita Katakan Sebagai Homo Erectus Tipik Ini Usianya Antara 730 Sampai Kira-kira 300 Ribu Tahun Yang Lalu Kemudian Ini Juga Di Mojokerto Kita Mendapatkan Satu Atap Tengkurak Anak-anak Yang Walaupun Masih Anak-anak Sekitar 5-7 Tahun Tapi Kita Mendapatkan Sebuah Jiri-jiri Yang Sangat Kuat Yaitu Tengkurak Dolikosival Yang Memanjang Dari Depan Kebelakang Kemudian Tonjolan Pada Bagian Kening Ada Penyempitan Pasca Orbit Di Sini Kemudian Bagian Oksipital Di Belakang Sudah Runcing Begini Seperti Ini Dan Ini Merupakan Wakil Dari Pitekantropos Atau Homo Aretus Yang Masih Kanak-kanak Antara 5-7 Tahun Ini Masih Debate Tentang Pertanggalanya Tapi Diberkirakan Pada Plastusin Bawah Bagian Awal Antara 1,7 Sampai 1,8 Juta Tahun Yang Lalu Dan Ini Disambung Macan Ini Juga Bagian Dari Homo Aretus Progresif Yang Paling Muda Ini Sama Dengan Ngandok Tadi Kita Lihat Identik Struktur Tengkorak Dan Ini Di Pati Ayam Ada Pak Sartono Dan Juga Profesor YM Itu Yang Menemukan Beberapa Pecahan Kecil Dari Tengkorak Dan Juga Gigi Prageraham Yang Menunjukkan Tingkat Kehausan Dan Juga Ini Sangat Sangat Manusia Ini Kira Usianya Plastosin Tengah Sekitar 500 ribu Tahun Yang Lalu Di Pati Ayam Ini Dingawi Ini Sangat Bagus Utuh Hampir Utuh Dan Ini Merupakan Wakil Dari Homo Aretus Progresif Juga Yang Paling Muda Dan Ini Dirancah Di Sebelah Barat Jawa Tengah Ada Masuk Di Ciamis Ada Penggalian Dari Andrew Karamer Dan Juga Pak Tony Jubiantono Ini Yang Kemudian Mendapatkan Sebuah Gigi Seri Insisif Satu Gigi Seri Disitu Dan Ini Sangat Penting Meskipun Hanya Gigi Seri Tetapi Ditemukan Dalam Konteks Penggalian Jadi Sangat Erat Lapisan Tanahnya Berasal Pertanggalannya Adalah Sekitar 560 Sampai 630 Ribu Tahun Yang Lalu Ini Dinamakan Dengan Rancah Home Minit Jadi Home Minit Rancah Nomor Satu Nah Ini Adalah Lokasi Dari Fosis Satigrafinya Ada Disini Berkaitan Dan Berdasarkan Pertanggalan Yang Dilakukan Oleh Kramer Menghasilkan Sekitar 600.000 Tahun Sampai 500.000 Tahun Yang Lalu Dan Ini Di Atribusikan Sebagai Gigi Seri Dari Homo Arectus Ini Dari Semedro Tahun 2005 Kita Lihat Ada Sebuah Atap Tengkurak Yang Melekat Pada Kongresi Disini Sangat Erat Sekali Sangat Keras Disitu Dan Kita Melihat Struktur Tulang Yang Sangat Khas Dari Sebuah Atap Tengkurak Terdiri Atas Tiga Lapisan Eksternal Internal Dan Juga Deploy Disini Yang Merupakan Pori Berpori Ini Struktur Tengkurak Manusia Yang Kemudian Saya Bandingkan Dengan Groguel Wetan Yang Ada Di Sangiran Kita Mendapatkan Sebuah Konteks Penemuan Yang Sama Ini Adalah Bagian Oksipital Disini Ini Bagian Temporal Ini Mestinya Begini Ya Juga Ini Bagian Temporal Dan Kedepan Ini Bagian Frontal Disini Dan Groguel Wetan Itu Identik Dengan Semedo I Ini Berasal Dari Awal Plastosin Tengah Di Sangiran Kira-kira 700.000 Tahun Yang Lalu Jadi Kemungkinan Besar Semedo I Yang Ketemu Di Permukaan Tanah Ini Mempunyai Tingkat Evolusi Yang Sama Dengan Groguel Wetan Yang Ada Di Sangiran Berusia Kira-kira 700.000 Tahun Yang Lalu Dan Ini Yang Lain Adalah Tentang Bumiayu Di Brebes Sudah Ada Penelitian Sejak Tahun 1925 Sampai 1930 An Oleh Stahlin Wander Marl Dan Yang Pertamanya Adalah Merupakan Sebuah Situs Palentologis Jadi Disitu Hanya Ditemukan Banyak Sekali Fosil Tulang Tetapi Terkait Dengan Fosil Tulang Yang Sangat Penting Karena Ini Merupakan Fosil Yang Paling Tua Ketika Mereka Itu Tiba Dipenuh Jawab Pada Sekitar 2 Juta Tahun Yang Lalu Disitu Ada Geocelon Itu Adalah Kura-kura Besar Kemudian Ada Gajak Kemudian Juga Ada Berbagai Fosil Yang Lain Dan Penemuan Tentang Komponen Manusia Di Bumi Ayu Ditemukan Dari Saudara Kita Karsono Ini Yang Terdiri Atas Dua Bonggol Bonggol Tulang Paha Ini Yang Juga Ada Satu Dia Fisis Bagian Tengah Dari Tulang Paha Ini Temuan Kecil Kecil Tetapi Sangat Penting Ini Merupakan Bukti Pertama Tentang Fosil Manusia Yang Ada Di Dan Ini Setelah Kita Rekonstruksi Kita Teliti Satigrafinya Mereka Merupakan Bonggol Dari Tulang Paha Dan Ini Merupakan Dia Fisis Tulang Paha Di Sini Dia Bagian Tengah Tulang Paha Kalau Bonggol Ini Adalah Ujung Dari Tulang Paha Yang Masuk Pada Astabulum Masuk Ketulang Pinggul Disini Ada Dua Dan Korelasi Satigrafis Terhadap Penentuan Bonggol Ini Menghasilkan Lokasi Yang Berada Di Bagian Bawah Formasi Kaliglagah Yang Berusaha Kira-kira 1,8 Juta Tahun Disini Dan Penemuan Yang tadinya Hanya Pada Bagian Jawa Tengah Bagian Timur Dan Jawa Timur Ini Sekarang Melibar Ke Barat Ada Semedo Ada Bumiayu Dan Juga Ada Rancak Tadi Itu Inilah Kita Bicara Homo Erectus Jadi Manusia Sebelum Kita Dia Datang Sampai Di Indonesia Itu Dengan Melalui Migrasi Dari Afrika Pada 1,8 Juta Tahun Yang Lalu Dan Akhirnya Mereka Keluar Bisa Sampai Ke Eropa Bisa Sampai Ke Cina Bisa Sampai Kesangiran Di Indonesia Jadi Dari Afrika Sampai Kesangiran Di Afrika Pada 1,8 Juta Tahun Yang Lalu Dan Mereka Mengembara Ke Daerah Yang Musim Dingin Ya Oke Sampai Di India Pertengahan Ya Oke Atau Di Katulistiwa Yang Panas Juga Oke Jadi Jenus Homo Yang Pertama Yang Mampu Keluar Dari Afrika Karena Sebelumnya Australopithecus Maupun Homo Abilis Mereka Belum Pernah Keluar Dari Afrika Dan Baru Homo Aricus Nah Ini Yang Bisa Keluar Dari Afrika Dan Tentunya Mereka Itu Melakukan Sebuah Perjalanan Dari Afrika Tidak Dengan Bus Tidak Dengan Besawat Atau Kereta Api Tapi Berjalan Kaki Migrasi Mencari Makan Tau Sampai Di Pulau Jawa Dan Ini Merupakan Sebuah Konfigurasi Ketika Terjadi Jaman S Jadi Sumatera Kalimantan Jawa Dan Asia Tenggara Sekarang Terpisah Tetapi Kira-kira Jaman S Pada 11.000 Tahun Yang Lalu Ini Tergabung Menjadi Satu Yang Dinamakan Dengan Paparan Sunda Di Sebelah Timur Kita Mendapatkan Apa yang Dinamakan Paparan Saul Ini Merupakan Palong-palong Yang Tidak Bisa Menyatukan Antara Sunda Dan Saul Di Sini Nah Pada Saat Terjadinya Jaman S Ketika Laut-laut Ini Menyusut 60 Meter Sekarang Ini Sehingga Ketika Terjadi Jaman S Itu Akan Mampu Menurunkan Permukaan Air Laut Sampai 100 Meter Sehingga Akhirnya Air Pada Pertengahan Antara Kalimantan Jawa Dengan Sumatera Dan Asia Tenggara Itu Juhan Dikering Inilah Menjadi Benua Yang Dinamakan Dengan Paparan Sunda Di Sebelah Timur Paparan Saul Dan Pada Saat Terjadi Paparan Sunda Itu Mereka Itu Jalan Sampai Kepulau Jawa Seperti Ini Ini Adalah Sumatera Jawa Dan Kalimantan Disini Sulafsi Terpisah Dan Mereka Melakukan Perjalanan Hingga Akhirnya Sampai Kesangiran Melewati Lembah Antara Kedua Pulau Yang Sekarang Ada Ini Jadi Jalur Migrasi Mereka Ada Disini Sekarang Terendam Oleh Air Nah Ini Sekarang Kita Akan Berbicara Tentang Sanggiran Itu Sendiri Kita Namakan Adalah The Homeland Of Jawa Man Ini Saya Adopsi Untuk Sanggiran Ketika Saya Membangun Empat Museum Di Sanggiran Antara Tahun 2009 Sampai 2011 Ini Kita Namakan Apa Kalau Di Afrika Selatan Ketika Kita Berhadapan Dengan Situs Yang Australopithecus Dan Juga Homo Hakilis Ada The Cradle Of Humankind Jadi Ayunan Tentang Kemanusiaan Lalu Sanggiran Itu Mau Kita Ciptakan Apa Akhirnya Saya Merupakan Saya Berpikiran Bahwa Di Sini Ditemukan Homo Erectus Yang Paling Banyak Di Dunia Ini Sampai Sampai Sekarang Sudah Ada 110 Spesimen Dan Itu Lebih Dari 50% Populasi Homo Erectus Yang Ada Di Dunia Maka Saya Katakan The Homeland Of Javaman Karena Homo Erectus Sangat Terkenal Sebagai Javaman Ketika Dubua Pertama Kali Memperkenalkan Tahun 1890 Dan Itu Sampai Sekarang Dipertahankan Javaman 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 Itu Artinya Homo Erectus Dari Jawa Maka Saya Terapkan The Homeland Of Javaman Ketika Saya Membangun Musim-musim Sangiran Itu Untuk Publik Dan Sangiran Ini Berada Di Tengah-tengah Persis Antara Dua Gunung Ini Adalah Lawu Dan Ini Adalah Gunung Merapi Sehingga Kalau Ini Merupakan Sebuah Cekungan Yang Ada Di Cekungan Besar Solo Saat Itu Di Bersi Solo Dia Berada Di Antara Dua Gunung Ini Dan Dua Gunung Ini Sudah Merupus Sampai Dulu Sampai Sekarang Sangiran Kemarin Beberapa Tahun 2010 Juga Tertutup Oleh Abu Volkanik Dari Merapi Sehingga Daerah Yang Ada Di Cekungan Di Dua Gunung Ini Sudah Sangat Puas Untuk Mendapatkan Matera Volkanik Dari Lutusan Dua Gunung Tadi Itu Dan Ini Yang Dinamakan Dengan Situ Sangiran Dua Kabupaten Di Seragen Dan Juga Di Karanganyar Dan Mencakup Wilayah Seluas Kira-kira 56 Kilometer Ini Ada Sekitar 7 Kilometer Utara Barat Timur Dan 8 Kilometer Utara Selatan Yang Berada Di Dua Kabupaten Dibisakan Oleh Sungai Purba Ini Cabang Dari Pengawan Solo Yang Bernama Kali Cemoro Sebelah Utara Adalah Bagian Seragen Dan Sebelah Selatan Adalah Bagian Nah Ini Kita Bisa Melihat Ini Adalah Lahar Volkanik Dari Letusan Gunung Lawu Pada 1,8 Juta Tahun Yang Lalu Yang Sekarang Menjadikan Tanah Dimana Museum Itu Dibangun Ini Ada Puncak Dari Museum Tadi Itu Dan Ini Merupakan Lahar Yang Langsung Diindapkan Di Daerah Sangiran Sifatnya Keras Dan Tidak Membunyi Temuan Tidak Ada Artopok Tidak Ada Fosil Dan Sebagainya Nah Kalau Kita Lihat Lagi Lebih Jauh Lagi Ke Atas Kita Mendapatkan Pasir Volkanik Fluviatil Itu Dari Formasi Kabuk Yang Dia Antara Pasir Kerikil Dan Material Volkanik Lainnya Yang Kadang-kadang Disisipi oleh Apu Volkanik Tufa Ini Merupakan Formasi Yang Sangat 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 Tebal Itu Bisa Mencapai 40 Meter Dan Disinilah Ditemukan Banyak Sekali Fosil-fosil Homo Erectus Homo Erectus Dengan Artefaknya Dengan Fosil-fosil Fauna Lainnya Disini Ini Merupakan Bukti Bahwa Kedua Gunung Tadi Itu Merupakan Pentributor Utama Untuk Endapan-endapan Yang Ada Di Sangiran Nah Kalau Kita Lihat Seperti Ini Kita Mendapatkan Sebuah Profil Satigrafis Yang Sintetis Ini Adalah Ketika Ini Lempuh Biru Kalibeng Ini Merupakan Endapan Marin Ketika Sangiran Masih Ada Di Dasar Laut Kemudian Pada Kira-kira 1,8 Juta Tahun Yang Lalu Diendapan Lahar Dari Gunung Lawu Pada Bagian Cekungan Yang Saat Itu Masih Merupakan Laut Dangkal Dan Inilah Lahar Yang Tadi Menjadikan Penumpang Museum Yang Ada Di Kerikilan Disini Nah Lahar Ini Diendapkan Pada Laut Dangkal Dan Kemudian Disini Bercampur Dengan Endapan Peralian Yang Akhirnya Menghasilkan Sebuah Endapan Lempung Hitam Yang Sangat Sangat Tebal Disitu Yang Berusia Antara 1,8 Juta Tahun Sampai Dengan Kira-kira 900-800 100.000 Tahun 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 Yang Lalu Ini Adalah Endapan Lempung Hitam Ketika Sangiran Masih Berupa Sebuah Rawah Lingkungan Rawah Disana Itu Jadi Dari Laut Dalam Laut Dangkal Kemudian Menjadi Rawah Dan Rawah Disangiran Itu Berlangsung Sangat Lampang Lebih Dari 1 Juta Tahun Pada 1,7 1,8 Sampai Kira-kira 800.000 Tahun Yang Lalu Ini Kita Mendapatkan Endapan Lempung Hitam Yang Di Bagian Bawah Bercampur Dengan Yang Namanya Moluska Moluska Air Tawar Sehingga Bagian Bawahnya Itu Merupakan Peralian Dan Bagian Atasnya Sudah Mendapatkan Rawah Sama Sekali Lingkungan Rawah Dari Lingkungan Laut Menjadi Lingkungan Rawah Kemudian Pada Sekitar 900.000 Sampai 730.000 Tahun Yang Lalu Diendapkan Longsoran Dari Pegunungan Kendeng Yaitu Pasir Krikil Dan Bercampur Dengan Gamping Yang Ada Di Daerah Selatanya Gunung Sewu Yang Kemudian Membentuk Sebuah Ciri-ciri Perlapisan Yang Sangat Sangat Khas Yang Dinamanya Dengan Disbang Itu Adalah Lapisan Pembatas Antara Formasi Pucangan Maaf Antara Formasi Pucangan Dan Juga Formasi Kabuh Pembatas Antara Lingkungan Rawah Dan Lingkungan Kontinental Di Sini Ini Ketemu Di Beberapa Tempat Di Sangiran Dan Disini Juga Banyak Sekali Kita Nemukan Manusia Manusia Dan Juga Binatang Dan Artefak Juga Ada Disini Disini Tadi Manusia Binatang Dan Artefak Juga Kemudian Ini Sudah Menjadikan Lingkungan Itu Berganti Dengan Lingkungan Kontinental Sepenuhnya Kontinental Sepenuhnya Jadi Sudah Menjadi Lingkungan Darat Dengan Diindapkannya Grinsbang Tadi Grinsbang Ini Menutup Secara Total Lingkungan Laut Dan Rawat Tadi Berubah Menjadi Lingkungan Darat Dan Ini Diindapkan Pasir Volkanik Fluviatil Tadi Itu Yang Bercampur Dengan Air Pengendapannya Dengan Struktur Yang Silang Silu Tadi Itu Dan Ini Merupakan Zaman Keemasan Sangiran Karena Di Sini Pengendapan Sampai Kira-kira 300.000 Tahun Yang Lalu Mendapatkan Banyak Banyak Sekali Homo Erectus Banyak Sekali Hewan Banyak Sekali Artefaktis Itu Merupakan Hutan Terbuka Dengan Banyak Air Jadi Ini Merupakan Lingkungan Yang Sangat Indah Pada Saat Itu Sebelum Akhirnya Ada Lagi Breksi Volkanik Yang Diindapkan Pada Formasi Notopuro Bagian Bawah Dan Ini Juga Letusan Merapi Dan Lawu Masih Tetap Berlangsung Di Sini Tetapi Diendapkan Di Sangiran Yang Merubah Mulai Dari Hutan Terbuka Menjadi Hutan Stepa Menjadi Stepa Menjadi Tundra Jadi Disitu Air Sangat Berkurang Dan Diperkirakan Homo Erectus Sudah Pindah Ke Daerah Tepi Sungai Bengawan Solo Berhijrah Ke Daerah Timurnya Dan Tidak Lagi Mendiami Sangiran Karena Disini Meskipun Vulkanik Tetapi Tanpa Sama Sekali Mengandung Struktur Yang Mempunyai Air Jadi Lingkungan Sudah Sangat Tandus Sudah Seperti Setipas Seperti Tundra Dan Tidak Lagi Cocok Untuk Kehidupan Manusia Saya Saya Yakin Kita Tidak 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 Menemukan Manusia Yang Ada Disini Itu Di Sangiran Pada Formasi Notopuro Ini Itu Adalah Kronologinya Nah Ini Pembentukan Dari Sangiran Sendiri Yang Pertama Adalah Ini Kita Melihat Dari Formasi Kalibeng Ketika Masih Normal Gini Antara 2,4 Sampai 1,8 Juta Tahun Lalu Kemudian Ditopang Lapisan Lepung Hupan Dari Formasi Pucangan Antara 1,0 Sampai Kira-kira 900-800 Tribut Tahun Lalu Kemudian Ditindih Oleh Grand Spang Antara 900-700 Tribut Tahun Yang Lalu Dan Ini Adalah Formasi Kabuk Merupakan Jaman Kemasan Sangiran Antara 700-250 Sampai 300-300 Tribut Tahun Yang Lalu Dan Terakhir Adalah Notopuro Ini Seperti Ini Tadinya Urutannya Seperti Ini Pengedapan Tetapi Akhirnya Akan Menghasilkan Sebuah Gaya Indugin Ya Exugin Ini Menjadikan Terlipat Yang Tanya Data Menjadikan Yang Kita Katakan Dengan Kubah Sangiran Dan Ini Terjadi Terjadi Erusi Pada Puncak Kubah Sehingga Bisa Kita Bayangkan Di Di Sini Adalah Kita Mendapatkan Lapisan Lapisan Tua Di Daerah Tengah Itu Ada Lempung Biru Kalibeng Kemudian Ada Lagi Itu Bucangan Ada Lagi Kabuk Ada Lagi Notopuro Jadi Bagian Tengah Itu Lebih Tua Paling Tua Semakin Puncak Itu Semakin Mudah Semakin Menjauh Dari Lokasi Museum Kita Itu Ada Di Tengah Tengah Ini Kira Kira Ini Adalah Proses Nah Kalau Kita Lihat Dari Atas Kita Mendapatkan Sukses Start Grafis Yang Paling Tua Ada Di Tengah Kemudian Formasi Kabuh Formasi Pucangan Ini Formasi Kabuh Lebih Mudah Dan Ini Formasi Notopuro Paling Mudah Di Sangiran Itu Jadi Ini Yang Bagian Tengah Ini Yang Tergerus Tadi Terirusi Nah Ini Kemudian Mulai Tampil Ke Panggung Ilmiah Ini Yang Pertama Adalah Ini Merupakan Sebuah Kontribusi Yang Luar Biasa Dari Van Es Seorang Geolog Yang Melakukan Penelitian Disertasi Mengenai The Age Of The Pitocarpus Erectus Yang Milih Dubua Jadi Dia Sebetulnya Ingin Melihat Berapakah Umur Dari Pitocarpus Dubua Tadi Itu Dan Dia Melakukan Survei Beberapa Penggalian Terhadap Situs-situs Palin Untuk lukis Suatu saat Dia sampai Ke daerah Sangiran Sekarang Di daerah Pagerjo Kemudian Dia melakukan Pembuatan Peta Yang pertama Ini ya Tentang Sangiran Ini pada 1931 Ketika Van Es Menerbitkan Disertasinya Dia Ini disertakan Jadi Ini merupakan Kontribusi Pertama Tentang Sangiran Waktu itu Dan Ditelusur oleh Phoenix World Ketika Dia Menemukan Alat Serpeh Yang dari Kalsedon Pada Sebuah Bukit Di daerah Ngebung Ngebung Ini bagian Utara Barat Dari Sita Sangiran Yang Luas Luas Tadi Itu Di bagian Ngebung Tadi Itu Dia Mendapatkan Berbagai Alat Serpeh Dari Kalsedon Sangat Kecil Kecil Sekali Dan Dia Sangat Berpengalaman Disitu Walaupun Seorang Palintur Dan Seorang Yolo Tapi Dia Mengatakan Bahwa Ini Adalah Alat Serpeh Dari Manusia Purbah Homo Erectus Tahun 1934 Dia Mendeklarasikan Bahwa Sangiran Ini Merupakan Penemuan Dalam Waktu Tidak Lama Kita Akan Berhadapan Dengan Fosil Homo Erectus Itu Predisi Dia Pada Tahun 1934 Dia Nyatakan Kepada Dunia Tentang Penemuan Situs Sangiran Berdasarkan Alat Serpeh Dari Ngebung Yang Walaupun Saat Itu Dia Katakan Merupakan Alat Dari Bitekan Ropus Erectus Atau Homo Erectus Dan Ini Adalah Mbah Toto Marsono Lurah Di Kerikilan Yang Waktu Itu Ketika Konex World Bekerja Di Sana Itu Sangat Dekat Sekali Dia Lurah Ini Menyediakan Tempat Untuk Penemuan Penam Fosil Dia Katakan Bahwa Waktu Konex World Ada Di Bandung Di Geologi Bandung Tetapi Dia Sangat Konsent Terhadap Sangiran Maka Dia Menyuruh Kepada Pak Toto Marsono Itu Nanti Kalau Ada Penemuan Tolong Kamu Ambil Memberikan Imbalan Kepada Pak Toto Marsono Jadi Toto Marsono Tokoh Lokal Setempat Sejak Tahun 1934 Dia Menyediakan Rumahnya Sebagai Penampungan Kemudian Dia Itu Sangat Care Dengan Penemuan Tadi Nah Ini Adalah Terbukti Omongan Dari Konex World Ketika Akhirnya Sangiran Satu Ditemukan Sampai Sangiran Juga Sangiran Empat Ini Sangiran Empat Ini Sangiran Enam Ini Sangiran Ini Sangiran Enam Ini Sangiran Delapan Dua-duanya Ini Jadi Antara 1934 1936 Ditemukan Delapan Spesimen Manusia Yang Ada Di Sangiran Dan Ini Merupakan Bukti Dari Ucapan Konex World Tahun 1934 Hanya Dua Tahun Dia Mendapatkan Tahun 1936 Sampai 1938 Delapan Spesimen Manusia Yang Dinamakan Homo Erectus Tadi Semuanya Berasal Dari Homo Erectus Arkaik Yang Berasal Endapan Lembong Hitam Bucangan Nah Ini Juga Penemuan Setelah Era Konnix World Ini Beberapa Rahang Ada Sangiran IX Sangiran V Dan Sebagainya Nah Ini Merupakan Temuan Masterpiece Dari Sangiran Yang Dinamakan Sangiran 17 Dia Wakil Dari Pitekan Ropos Atau Homo Rectus Tipik Berusia Kira-kira 700 ribu Tahun Ini Berasal Dari Pucong Dan Ini Adalah Satu-satunya Temuan Homo Erectus Di Indonesia Yang Mempunyai Muka Sehingga Dengan Mukanya Itu Kita Bisa Merekonstruksi Bagaimana Roman Muka Dari Homo Rectus Berasal Sangiran 17 Dan Ini Hanya Ditemukan Spesimen Yang Kedua Di Afrika Dan Ini Merupakan Sebuah Temuan Dari Sangiran Yang Paling Kondang Cetakannya Sudah Beredar Di Seluruh Musim-musim Di Dunia Sangiran 17 Top Untuk Dunia Semua Kajian-kajian Tentang Hominid Homo Erectus Terutama Yang Ada Di Asia Tenggara Selalu Memakai Sangiran 17 Sebagai Referensi Tentang Metrik Dan Morfologis Analisis Ini Sangiran 21 Ini Sangiran 22 Dan Ini Sudah Tadi Saya Ceritakan Ini Juga Rang Bawah Ini Sudah Saya Ceritakan Juga Ini Sudah Saya Ceritakan Nah Sekarang Homo Erectus Yang Ada Di Pulau Jawa Sebaikin Besar Ada Di Sangiran Ini Ada Dua Kali Dua Tingkat Evolutif Di Sangiran Itu Sudah Kita Rekonstruksi Semuanya Ada Di Sangiran Sekarang Ini Berdasarkan Sangiran Empat Ini Akra Kaik Ini Adalah Homo Erectus Tipik Berdasarkan 17 Dan Ini Adalah Homo Erectus Progresif Yang Ada Di Berdasarkan Reconstruksinya Dari Sangiran Dari Ngandong Nah Kalau Kita Lihat Semuanya Seperti Ini Tamban Tamban Semuanya Kekar Pusto Gitu Itu Ini Representasi Dari Arkaik Tipik Dan Progresif Nah Sekarang Sangiran Itu Merupakan Sebuah Situs Yang Tidak Pernah Selesai Tidak Pernah Usai Untuk Diteliti Karena Kita Mendapatkan Tengkorak Yang Masih Tetap Berlangsung Sampai Sekarang Kira 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 Tahun 2016 Ditemukan Atap Tengkorak Yang Terakhir Ini Dari Bukuran Dan Juga Banyak Sekali Tulang Tulang Dari Fauna Dan Juga Dia Kontributor Alat-alat Batu Paleolitik Yang Tidak Pernah Berhenti Memberikan Temuan Dari Tahun Ke Tahun Sampai Sekarang Sampai Jamannya Konnix World Dulu Tahun 1934 Sampai Sekarang Terus Mendapatkan Temuan Dan Kenapa Seperti Ini Karena Yang Terekspos Sekarang Ini Hanya Di Bagian Puncak Kubah Tadi Itu Itu Baru Sekitar 40% Jadi Yang 60% Itu Masih Ada Di Bumi Perut Bumi Sangiran Di Sini Yang Bisa Memberikan Kepada Kita Tentang Manusia Binatang Artifak Dari Berbagai Tingkatan Usia Mulai Dari 2,4 Juta Tahun Kemudian 1,8 Kemudian 700.000 Tahun Kemudian Sampai Ke Yang Kira-kira 150.000 Tahun Yang Lalu Ini Sebenarnya Sangiran Itu Tidak Akan Kalau Ini Semua Sudah Terekspos Baru Itu Selesai Tetapi Sangiran Tidak Sangiran Adalah Situs Yang Masih Menyimpan Banyak Sekali Data 60% Sisanya Itu Masih Berada Di Perut Bumi Sangiran Sana Itu Masih Ada Terus Akan Berlanjut Nah Ini Kekayaan Fauna Di Sangiran Ini Saja Kita Bisa Melihat Ini Adalah Stigodon Ini Adalah Elevas Ini Merupakan Temuan Yang Dari Dulu Sampai Sekarang Selalu Ketemu Karena Stigodon Ada Di Mana Mana Dan Ini Primaduna Stigodon Itu Pada Presidusin Tengah Gajah Presidusin Tengah Kira-kira 800 ribu tahun Sampai Kira-kira 400 ribu tahun Yang lalu Yang kemudian Diganti oleh Elevas Senama Dikus Ini Salah Satu Teman Kita Yang namanya Pak Senior Ini Yang dia Adalah Kontributor Pertama Tentang Penemuan Penemuan Ini Bos 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 Banteng Ini Di sini Ini Yang Masih Ter Direkati oleh Sedimen Pengedapnya Ini Adalah Pasir Kabuh Sehingga Kalau Kita Mendebatkan Seperti Ini Berasal Dari Pasir Formasi Kabuh Saya Tahu Usianya Paling Tua Sekitar 730 ribu Paling Mudah Sekitar 300 ribu Tahun Yang Lalu Sehingga Penciri Dari Sedimen Yang Melengkat Pada Fosil Itu Bisa Menunjukkan Umur Relatifnya Nah Kalau Saya Bikin Dua Seperti Ini Satu Sudah Saya Bersihkan Seperti Ini Kemudian Yang Satu Masih Ini Ini Adalah Konservasi Yang Betul Karena Kalau Ini Saya Bersihkan Semua Saya Tahu Materinya Litologis Itu Yang Mana Kalau Ini Jelas Ini Adalah Pasir Kabuh Nah Kalau Ini Saya Kanukan Mungkin Dia Dari Pucangan Lumpung Hitam Mungkin Juga Bisa Dari Pasir Notopuro Dan Sebagainya Kita Akan Menghilangkan Konteks Tentang Lapisan Pengendapnya Nah Ini Juga Beberapa Temuan Yang Ada Di Sangiran Yang Waktu Itu Tahun 2011 Saya Pajang Di Situ Ada Banyak Sekali Kerbok Ini Dan Juga Kijang Rusah Dari Pleistocene Tengah Dan Ini Adalah Buaya Buaya Dari Dayu Ini Sangat Lengkap Gigi-gigi-giginya Ini Sebuah Temuan Dari Awal Pengendapan Formasi Kabuh Sekitar 700 Ribu Tahun Yang Lalu Nah Ini Beberapa Representatif Ilustrasi Dan Di Sangiran Itu Kita Mendapatkan Komponen Yang Lengkap Dari Mastodon Satu Setengah Juta Tahun Yang Lalu Kemudian Memberikan Stegudon Pada 800 Ribu Tahun Yang Lalu Dan Juga Memberikan Elevan Yang Dari Namadikus Tadi Itu Sekitar 400 Ribu Tahun Lalu Sebelum Dia Memberikan Yang Dinamakan Dengan Gajah-gajah Sumatra Sehingga Kalau Kita Lihat Elevas Namadikus Kemudian Ada Stegudon Ada Mastodon Ini Tiga Moyang Dari Gajah Sumatra Sekarang Yang Kita Katakan Dengan Elevas Maximus Sumatra Ensis Yang Ada Di Lampung Dan Sebagainya Sehingga Kalau Gajah-gajah Yang Ada Di Lampung Itu Ingin Mencari Nenek Moyang Mereka Suruh Dia Datang Kesangiran Dia Akan Mendapatkan Orang Tuanya Elevas Namadikus Dia Akan Menghasilkan Simbahnya Stegudon Trigonus Civalus Dan Dia Akan Mendapatkan Buyutnya Yang Bernama Mastodon Nah Ini Sangat Lengkap Ada Di Sangiran Sehingga Bisa Memberikan Ilustrasi Tentang Evolusi Gajah Dan Ini Adalah Hipopotamus Hexaprotodon Yang Kuda Air Yang Ditemukan Di Daerah Bukuran Terdiri Atas 109 Tulang Yang Bisa Kita Rekonstruksi Menjadi Sebuah Gambaran Mengenai Kuda Air Yang Bisa Menunjukkan Wujudnya Ini Adalah Penemuan Spektakuler Karena 109 Tulang Ditemukan Pada Lokasi Yang Sama Ini Sangat Jarang Di Sanggiran Karena Banyaknya Erusi Dan Sebagainya Sehingga Ini Kita Buat Rekonstruksinya Dan Sekarang Ada di Museum Sanggiran Hexaprotodon Kira-kira 1,2 Juta Tahun yang Hidup Pada Linguan Rawa Yang Ada Di Sanggiran Pada Saat Itu Nah Sekarang Kekayaan Artefak Ini Sangat Identik Dikatakan Dengan Sanggiran Flix Industri Sanggiran Flix Industri Sangat tipik Sekali Jadi Kalau Kita Jalan-jalan Kesanggiran Kita Mendapatkan Itu Survei-survei Itu Biasanya Dari Kalsedon Yang Coklat Tembus Kuning Merah Dan Sebagainya Itu Tetapi Ternyata Lama-kelamaan Tidak Hanya Survei Saja Kita Mendapatkan Beberapa Alat-alat Masif Disini Berupa Kapak Atau Chopper Berupa Bola Batu Yang Memang Dibawa Dan Dipakai Oleh Homo Artefak Untuk Daerah Sangiran Jadi Mereka Membuat Alat Dari Kecil Sekali Sampai Alat Dari Besar Yang Kecil Biasanya Berasal Dari Survei Dari Kalsedon Yang Memang Di Akhirnya Membuat Alat Dengan Sangat Kecil Ukurannya Menjadi Alat Terpeh Yang Khas Di Sangiran Sedangkan Alat-alat Masif Yang Besar Kapak Ini Umumnya Dibuat Dari Batu Silicified Andeside Jadi Silica An Kersikan Yang Dia Itu Mempunyai Kekerasan Yang Lebih Keras Daripada Batu Kali Yang Sekarang Jadi Mereka Membuat Sesuai Dengan Yang Ada Bahan Kecil Untuk Kalsedon Ya Dibuat Alat Serpeh Bahan Silicified Andeside Yang Gede Yang Saya Pakai Untuk Kapak Kapak Dan Ini Dari Profesor Truman Juga Mengkonfirmasi Pada Sebuah Penggalian Di Daerah Manyarjo Yang Sekarang Didirikan Museum Manyarjo Kita Mendapatkan Sebuah Perlapisan Tanah Yang Berasal Dari 700 Ribu Tahun Yang Lalu Dan Ini Disini Berkaitan Dengan Tengkorak Grogol Witan Tahun 1993 Ketemu Kemudian Kita Mendapatkan Lapisan Budaya Yang Sangat Sangat Kaya Dengan Fosil Binatang Dan Juga Dengan Artefak Ini Ada Artefak Masif Artefak Kapak Lonjong Dan Sebagainya Dan Ini Ada Bola Batunya Juga Bercampur Dengan Berbagai Fosil Jadi Pak Truman Menemukan Sebuah Endapan Yang Mencirikan Tentang Penghunian Sangiran Pada Sekitar 700 Ribu Tahun Yang Lalu Jadi Ternyata Homo Artefak Hanya Membuat Alat Serpih Tapi Juga Membuat Beberapa Kapak Kapak Yang Dikatakan Dengan Kapak Lonjong Hen X Dan Sebagainya Jadi Tidak Hanya Melulu Alat Serpih Saja Nah Disini Juga Saya Ingin Bercerita Tentang Sebuah Kisah Ketika Kita Sudah Mendapatkan Beberapa Alat-alat Homo Erectus Yang Ditemukan Dalam Eskavasi Ini Sangat Penting Karena Kebanyakan Di sangiran Ketemunya Adalah Di permukaan Tanah Yang Sudah Tidak Tahu Konteksnya Dan Ini Kita Mendapatkan Dalam Penggalian Pada Perlapisan Tanah Yang Ada Di sangiran Yang Saya Ceritakan Tadi Ini Di Daerah Pedung Dowo Kita Mendapatkan Artefak Pada Daerah Lahar Dari Nontopuro Kemudian Dingerdok Dan Tanjung Di Daerah Selatan Di Dayu Kita Mendapatkan Alat-alat Serpih Yang Terkait Dengan Grand Spang Di Usia 800.000 Tahun Jadi Artefak Ini Sudah 800.000 Tahun Tetapi Yang Menjadikan Masalah Di Bawahnya Ini Pertengahan Lempuh Hitam Pucang Yang Saya Sampaikan Tadi Ketika Sangiran Menjadi Rawah Kita Mendapatkan Banyak Sekali Fosil Manusia Yang Ada Di Sini Yang Kita Namakan Dengan Homo Erectus Archaic Tadi Itu Sampai Kira-kira Tahun 2000 Itu Kita Belum Mendapatkan Artefak Sehingga Saya Mengkonsentrasikan Diri Untuk Melakukan Berbagai Penggalian Pada Lempuh Hitam Ini Hanya Untuk Mencari Alat Alat Batu Dari Alat Alat Budaya Dari Homo Erectus Archaic Tadi Itu Ini Sebagai Contoh Dari Gelagah Hombo Atau Dari Sangiran 1B Atau Sangiran 4 Ini Kita Mendapatkan Berbagai Macam Fosil Homo Erectus Archaic Tetapi Mereka Belum Ketemu Alatnya Dimanakah Budaya Mereka Selama 8 Tahun Saya Melakukan Penggalian Penggalian Pada Bagian Ini Pada Bagian Lempung Hitam Pucangan Tadi Referensinya Adalah Grange Spang Kemudian Saya Cari Ke Bawah Grange Spang Lokasi Lokasi Yang Ada Di Bawah Grange Spang Yang Masuk Kedalam Formasi Pucangan Saya Lakukan Penggalian Penggalian Untuk Mencari Artefak Dari Homo Erectus Archaic Disitu Selama 8 Tahun Banyak Sekali Saya Melakukan Penggalian Tetapi Saya Tidak Pernah Menemukan Data Mengenai Artefak Homo Erectus Yang Pada Lapisan Lempung Hitam Pucangan Dimana Mereka Banyak Ditemukan Tetapi Sampai Di Dayu Kita Melakukan Penggalian Penggalian Pada Lempung Hitam Pucangan Dan Untuk Mendapatkan Alat-alat Batu Disini Nah Disinilah Kemudian Saya Mendapatkan Beberapa Bukti Tentang Alat-alat Batu Tadi Itu Ini Adalah Grand Bank Di Atasnya Itu Jadi Daerah Bawahnya Sudah 900.000 Tahun Kemudian Ini Adalah Lempung Hitam Pucangan Dan Disini Saya Menemukan Endapan Sungai Purba Yang Berwarna Coklat Tadi Itu Sungai Purba Disini Secara Satigrafis Ada Kira-kira 1,2 Juta Tahun Berdasarkan Pertanggalan Yang Kita Temukan Gigi Gigi Bovide Pada Lapisan Endapan Sungai Purba Ini Ini Adalah 3,7 Meter Di Bawah Lempung Hitam Pucangan Tadi Jadi Cukup Dalam Disini Kita Mendapatkan Endapan Sungai Ini Disini Dan Endapan Sungai Kita Lihat Sebuah Proses Pengendapan Yang Sangat Gradual Jadi Tidak Terputus Sama Sekali Ini Natural Sekali Disini Gradual Ini Sungai Purba Dengan Lapisan Pasirnya Dan Ini Adalah Endapan Lempung Hitam Pucangan Jadi Bisa Kita Bayangkan Bahwa Saat Itu Pucangan Di Daerah Saat Itu Sangiran Di Lotite Ini Merupakan Sebuah Rawa Yang Sangat Luas Dan Di Antara Rawa Itu Mengalir Sebuah Sungai Purba Mengalir Sungai Purba Dan Endapan Inilah Yang Kita Temukan Di Daerah Dayu Kita Lihat Ini Gradual Sekali Ini Sangat Alamiah Pengendapannya Ini Merupakan Sungai Purba Yang Kira-kira Dia Ada Pada Fase Ini Kira-kira Pertanggalan Melalui Gigi Bovid Sudah Menunjukkan 1,2 Juta Tahun Yang Lalu Jadi Ini Sebuah Kotak Berukuran 3 Meter Dengan Ini Ketebalan Ini 1 Meter Skalanya Ini 1 Meter Kira-kira 1,5 Meter Kita Mendapatkan 220 Flix Alat Batu Di Sini Dalam Penggalian Dalam Penggalian Dan Inilah dia Alat-alat Batu Tadi Satu Dua Dan Beberapa Alat Batu Kita Sudah Mendapatkan 220 Dan Ini Saya Nyatakan Sebagai Alat Batu Yang Paling Tua Ditemukan Di Indonesia Pada 1,2 Juta Tahun Yang Lalu Ini Serpeh Sangiran Sangat Khas Ini Dan Saya Yakin Bahwa Ini Merupakan Alat-alat Batu Dari Plastosin Bawah Ini Milik Homo Erectus Archaic Sehingga Akhirnya Ini Juga Muncul Di Science Tentang Artefak Yang Paling Tua Di Sangiran 1,2 Juta Tahun Lalu Nah Sekarang Sangiran Itu Sangat Penting Bagi Human Evolution Kita Mendapatkan Sebuah Kronologi Evolusi Di Kalangan Homo Erectus Yang Sebagian Besar Matranya Berasal Dari Sangiran Kita Juga Mendapatkan Banyak Sekali Fauna Yang Bisa Kita Telusur Ini Ada Mastodon Stegodon Elevas Dan Kesananya Ada Gajah Sumatra Kemudian Ini Ada Menjadi Hipopotamus Dan Kemudian Ini Masih Berlangsung Sampai Sekarang Beberapa Spesies Yang Sangat Miskin Berasal Dari Sangiran Itu Pada Usia Usia Tua Yang Kemudian Semakin Lama Semakin Raya Semakin Banyak Sekali Jenis Spesies Dan Bagi Kronologi Untuk Budaya Itu Kita Sudah Sampai Pada 1,2 Juta Tahun Kalau Yang Tadi Ini 1,8 Juta Tahun Sebelumnya Manusianya 1,5 Juta Tahun Sehingga Disini Terdapat Sebuah Gambaran Tentang Evolusi Manusia Sampai 1,5 Juta Tahun Evolusi Binatang Sampai 1,8 Juta Tahun Budaya Sampai 1,2 Juta Tahun Dan Sekarang Kita Sudah Sangat Yakin Dengan Satigrafinya Untuk Evolusi Lingkungan Sudah Sampai Kepada 2,4 Juta Tahun Ketika Sanggeran Masih Merupakan Laut Dalam Ini Bisa Kita Lihat Pada Bagian Tengah Cekungan Itu Yang Ada Di Daerah Formasi Kalibeng Di Daerah Dekat Museum Itu Perempatan Dan Untuk Lingkungannya Sudah Mengalami Lingkungan Yang Lingkungan Laut Berubah Menjadi Lingkungan Rawa Dan Berubah Menjadi Lingkungan Daratan Sampai Kira-kira Itu Tererusi Pada 100.000 Tahun Yang Lalu Kemudian Terespo Sampai Sekarang Seperti Itu Sanggeran Itu Merupakan Sebuah Refleksi Tentang Proses Kehidupan Manusia Selama Lebih Dari 2 Juta Tahun Karena Jejak-jejak Manusia Telah Muncul Sejak 1,5 Juta Tahun Yang Lalu Ada Di Sana Semua Ini Baik Manusianya Faunanya Kemudian Artefaknya Terpintal Di Dalam Endapan Geologis Lapisan Bumi Sangiran Yang Ber Ciri 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 Dari Lingkungan Dapan Laut Dalam Rawah Daratan Dan Longsor Nah Sekarang Penelitian Terkini Saya Ingin Mengetahui Sebetulnya Sebetulnya Kapan sih Manusia Datang Pertama Kali Di Sangiran Dan Kapan Sih Manusia Fauna Datang Di Sana Sebagai Migrasi Karena Selama Ini Sangiran Menghasilkan 1,5 Juta Tahun Dari Penemuan Penemuan Bumi Artus Arkaik Pada Bagian Tengah Lapisan Lempung Hitam Anggota Formasi Pucangan Keatas Yang Kebawah Kok Gak Ada Sampai Kita Mendapatkan Lahar Yang Ada Di Formasi Pucangan Nah Inilah Yang Diketahui Sampai Sekarang Adalah Bagian Tengah Dari Formasi Pucangan Ini Homo Arkaik Ini Grange Bank Masih Arkaik Ini Homo Arkaik Dan Disini Sudah Selesai Satu Setengah Juta Tahun Yang Lalu Nah Oleh Karena Itu Saya Ingin Mendapatkan Data Yang Paling Tua Dari Manusia Sangiran Baik Dari Manusianya Maupun Binatangnya Itu Apa Disana Dengan Menggali Ini Adalah Endapan Lahar Di Bawah Sekali Dari Formasi Pucangan Ini Lahar Ini 1,8 Juta Tahun Saya Menggali Kira-kira 2-3 Meter Di Atas Lahar Ini Yang Usianya Saya Harapkan 1,8 Sampai 1,7 Juta Tahun Seandainya Saya Menemukan Sesuatu Di Situ Bagaimana Manusia Ataupun Fosil Binatang Itu Bisa Dikatakan Sebagai Manusia Dan Binatang Yang Paling Tua Di Sangiran Selama Ini Dan Lokasinya Adalah Sebuah Lokasi Yang Beratih Berada Di 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 Daerah Ngampon Ini Tidak Jauh Dari Museum Yang Sekarang Hanya Sekitar 100 Meter Di Utara Museum Ada Dataran Seperti Ini Merupakan Sebuah Dataran Dengan Endapan Pada Level Inilah 1,7 1,8 Juta Tahun Lalu Ini Saya Gali Di Sini Karena Kita Mendapatkan Pada Tahun 2011 Penemuan Dari Pak Wartonor Arjo Dan Doktor Sigit Itu Memberikan Tulang Paha Harimau Pada Endapan Yang Ada Di Sini Di Daerah Ngampon Ini Maka Saya Cermati Lagi Saya Akan Mendapatkan Apa Di Situ Ini Adalah Proses Penggalian Pada 2-3 Meter Di Atas Lahar Pucangan Usianya Antara 1,8 Sampai 1,7 Kita Bisa Lihat Semuanya Sangat Sarat Dengan 8 Lepung Hitam Seperti Ini Juga Ini Ini Mendapatkan Sebuah Pecan Tulang Jelek Sekali Tulangnya Itu Tetapi Ini Ditemukan Dalam Sebuah Konteks Statigrafis Yang Jelas Dalam Sebuah Penggalian Arkeologis Yang Sistematis Sangat Jarang Menemukan Artifat Tulang-tulang Yang Seperti Ini Dan Kita Lihat Kalau Di Ini Jelek Ini Pecahan Fragmen Pecahan Secuil Dan Sepak Ini Ditemukan Dalam Suatu Perlapisan Tanah Terkonteks Dengan Lempong Pucangan Di Antara Tufa II Dan Tufa III Yang Sudah Menghasilkan Pertanggalan Kira-kira 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Ini Adalah Bagian Dari Tulang Pubis Manusia Tulang Pubis Manusia Ini Kita Mempunyai Pinggul Ada Koksa Kanan Ada Koksa Kiri Ini Adalah Bagian Dari Sambungan Antara Koksa Kanan Dan Koksa Kiri Ini Disini Yang Kira-kira Ini Adalah Tulang Manusia Modern Sekarang Ini Ada Disini Sama Dengan Ini Jadi Ini Bagian Dari Seperti Ini Kecil Jelek Tapi Sangat Penting Karena Ditemukan Di Dalam Penggalian Konteks Satigrafi Sangat Jelas Dengan Referensi Pertanggalan Dari Watanabe Dan Darwin Kadar Itu Sangat Jelas Antara Tufa II Dan Tufa III Nah Ini Detailnya Inilah Disini Saya Harus Melihat Ini Trends Penghasil Pubis Tadi Itu Ada Di Daerah Ngampun Ini Dan Dia Berasal Pada 1,7 Juta Tahun Yang Lalu 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Sehingga Kita Katakan Bahwa Fragmen Manusia 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Ditemukan Dalam Konteks Lapisan Yang Jelas Dalam Sebuah Penggalian Arkeologis Yang Sistematis Dan Ini Milik Dari Homo Arktus Arkaik Pecahan Pecahan Homo Arktus Arkaik Nah Ini Adalah Temuan 2011 Oleh Pak Wartonora Harjo Dari Geologi Gajah Mada Dan Mas Didit Yang Diberikan Kepada Saya Ini Adalah Tulang Paha Dari Sebuah Macan Yang Kekar Ini Berada Konteks Sati Grafis Juga Di Daerah Ngampon Tadi Itu Yang Berasal Dari 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Dan Di Dalam Penggalian Saya Sangat Beruntung Dengan Tim Saya Itu Karena Kita Mendapatkan Prageraham Prageraham Ini Termasuk Saudara Hari Oktavianus Ini Yang Menggali Di Daerah Ini Bersama Saya Dua Kali Dapat Prageraham Dari Jenis Macan Yang Sama Pantra Tigris Pantra Tigris Sehingga Kalau Kita Rekonstruksi Lagi Itu Yang Namanya Temuan Tulang Paha Dan Juga Prageraham Ini Yang Namanya John DeVos Maupun Anmarimuan Para Palentur Pendang Di Dunia Tadi Menyatakan Ini Pantra Tigris Atau Macan Yang Sangat Kosto Kuat Sekali Ini Dan Konteks Sati Grafis Sudah Tidak Dirakuan Lagi 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Sehingga Macan Ini Sampai Di Pulau Jawa Bukan Berkaitan Dengan Fauna Trinil Hakka Yang Berusia 1 Juta Tahun Tapi Dia Berkaitan Dengan Fauna Mungkin Yang Tua Ini Ciculang Itu Pada 1,7 Juta Tahun Lalu Sehingga Macan Ini Sudah Hadir Di Sangiran Juga Manusia Di Lingkungan Rawah Sangiran Pada 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Jadi Disitu Sudah Ada Manusia Beraskan Astabulum Atau Pubis Tadi Itu Dan Dia Ditemani Oleh Macan Ini Siapa Makan Macan Siapa Makan Manusia Tidak Tau Kita Jadi Yang Jelas Homo Erectus 1,7 Tahun Sudah Hadir Sangiran Dan Dia Juga Ditemani Oleh Fauna Yang Sangat Dekar Ini Macan Lanjut Penelitian 2020 Kemarin Bulan Oktober Ini Adalah Tim Kami Ada Prof. Tumar Ada Mas Hari Oktavianus Juga Ada Mas Wanur Widi Mas Agus Trias Carwo Dan Mas Ami Sebagai Ahli Paluntolo Mas Agus Gyuluh Kita Cermati Lagi Pendapan Kemarin Ingin Mendapatkan Bukti Yang Lebih Banyak Ini Pembuatan Layout Nah Ini Lakonya Ini Mas Hari Sofran Ini Adalah Kota Penggalian Nah Ini Adalah Tufa Dua Tufa Dua Di Dalam Kronologi Itu Hampir Usianya 1,8 Juta Ini Kira-kira Itu Yang Saya Tunjukkan Ini Nah Ini Ini Adalah Temuan Apa Ini Mas Ami Seorang Dokter Paluntologis Menyatakan Ini Adalah Tulang Rahang Lele Yang Ditemukan Pada Andapan Pucangan Pada 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Banyak Ternyata Ini Di Dalam Penggalian Ini Kita Temukan Ada Seperti Ini Juga Sehingga Yang Namanya Lele Pecelele Lamongan Itu Usianya Sudah Sangat Tua Kalau Di Sangiran Sudah Muncul Sejak 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Lele Ini Adalah Procodilus Siamensis Jenis Buaya Rawah Yang Hidup Pada 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Juga Di Sangiran Dan Ini Merupakan Tokoh Baru Pendatang Di Sangiran Karena Saat Itu Hanya Diketahui Dari Bovid Dan Juga Dari Servide Dan Juga Dari Mastudon Sekarang Kita Ketambahan Ada Macan Ada Procodilus Siamensis Buaya Ini Buaya Rawah Untung Bukan Buaya Darat Ini Buaya Rawah Yang Ada Di Sangiran Tadi Itu Dan Juga Lele Tadi Itu Banyak Ternyata Di Endapan Rawah Tadi Sebagai Sebuah Temuan Yang Mungkin Selama Ini Sering Ditemukan Tapi Tidak Pernah Diperhatikan Ini Sangat Sayang Sekali Kita Identifikasi Pertama Kali Pada Endapan 1,7 Tahun Di Sangiran Sehingga Sekarang Kita Mendapatkan Sebuah Akronologi Tentang Manusia Yang Harus Direvisi Bukan Laki Datang Pada 1,5 Juta Tahun Yang Lalu Sebagai Implikasi Dari Teori Out of Afrika Dari Afrika 1,8 Sampai Di Sangiran 1,5 Jadi Butuh 300.000 Tahun Untuk Berjalan Kaki Secara Generasi Dari Afrika Sampai Ke Sangiran Ini Berdasarkan Teori Out of Afrika Tetapi Kita Mendapatkan Bukti Yang Ini Saya Tidak Bisa Melihat Yang Saya Tunjukkan Di Sini Karena Ini Adalah Bukti Penemuan Tulang Ubis Tadi Itu Dari Homo Arcus Arcaic Yang Harus Dinyatakan Sekarang Homo Arcus Arcaic Sudah Datang Di Sangiran Pada 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Kemudian Dari Linguan Fauna Juga Kita Mendapatkan Penyu Mendapatkan Macan Dan Juga Mendapatkan Buaya Tadi Itu Ini Adalah Unsur Unsur Baru Yang Ada Di Fauna Tertua Yang Ada Di Sangiran Selain Mastodon Histaprotodon Servide Bovide Dan Sebagainya Ada Penyu Ada Macan Dan Juga Ada Buaya Yang Sudah Hadir Di Sangiran Pada 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Dan Ini Adalah Pendatang Baru Di Sangiran Dan Oleh Karena Itu Biokronologi Sangiran Harus Direvisi Sekarang Bahwa Manusia Tidak Laki 1,5 Juta Tahun Tapi Sudah Datang 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Dan Bahwa Di Sangiran Sudah Datang Macan Yang Tadinya Hanya Dikaitkan Dengan Fauna Trinil 1 Juta Tahun Paling Tua Itu Sekarang Harus Ditarik Lebih Dalam Laki Lebih Tua Laki Kepada Periode 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Ketika Pertama Kali Macan Datang Di Pulau Jawa Ditemukan Di Sangiran Tadi Itu Dan Juga Ada Buaya Di Situ Ada Juga Penyuh Yang Sudah Ada Di Situ Apakah Sekarang Kita Tetap Bertahan Pada Teori Atau Afrika Bahwa Manusia Purba Di Pulau Jawa Di Sangiran Itu Memang Memang Berasal Dari Afrika Karena Kalau Afrika Itu Sampai 1,5 Juta Tahun Yang Lalu Masih Logis Ini Karena Mereka Berasal Dari Afrika Yang Kemudian Bermigrasi Sampai Ke Pulau Jawa Dan Sangiran Pada 1,5 Tetapi Sekarang Kita Sudah Mendapatkan Di Bumeayu Antara 1,8 Dan Juga Di Sangiran 1,7 Juta Tahun Yang Lalu Apakah Sama-sama Berasal Dari Afrika Tidak Ataukah Mungkin Disini Juga Ada Muncul Sendiri Sendiri Ini Juga Sangat Mungkin Sekali Jadi Dengan Penemuan Penemuan Apakah Kita Harus Mempertahankan Afrika Atau Kita Harus Mengacu Pada Multi regional Bahwa Sebetulnya Distribusi Homo Arectus Yang Ada Di Dunia Itu Tidak Semuanya Berasal Dari Afrika Akan Tetapi Di Berbagai Tempat Di Dunia Juga Mampu Memunculkan Homo Arectus Homo Arectus Yang Lair Yang Kemudian Kita Mendapatkan Sebuah Gambaran Mengenai Evolusi Lokal Bahwa Afrika Juga Sudah Berevolusi Nah Ini Afrika Ini Sangat Kuat Sekali Dari Paling Tua 7 Juta Tahun Astral Lepid Tukus Sampai Homo Sapiens Mereka Sangat Jelas Tergambar Kemudian Di Deminasi Juga 1,8 Juta Ini Di Daerah Georgia Di Daerah Rusia Deminasi Ini 1,8 Juta Tahun Yang Lalu Kemudian Di Daerah Mohol Cave Long Gupo Ini Di Daerah Cina 1,8 Pumiayu 1,8 Juta Tahun Sangiran 1,7 Juta Tahun Kita Berpikir Dengan Pertanggalan Pertanggalan Ini Dari Berbagai Tempat Di Dunia Apakah Benar Kita Itu Berasal Dari Afrika Yang Permigrasi Sampai Di Sangiran Apa Tidak Mungkin Juga Bahwa Di Tempat Tempat Itu Juga Merupakan Sentral Evolusi Lokal Karena Kalau 1,8 Juta Tahun Itu Berasal Dari Afrika Tidak Mungkin Misalkan Sampai Di Demi Nasi Juga 1,8 Sampai Di Long Gupo Juga 1,8 Sampai Di Bumiayu Dan Di Sangiran 1,8 1,7 Nah Ini Mungkin Juga Kita Harus Berpikir Tentang Selain Teori Otam Afrika Apakah Multiregional Local Evolution Apakah Replacement Bahwa Itu Berasal Dari Afrika Nah Ini Masih Harus Mendapatkan Data Yang Lebih Kuat Baik Spesimen Maupun Pertanggalannya Tetapi Dengan Melihat Pertanggalan Yang Ada Di Distribusi Berbagai Tempat Di Dunia Ini Kemungkinan Juga Bahwa Terjadi Evolusi Lokal Di Beberapa Tempat Dan Itu Bisa Mengusur Teori Out Afrika Tadi Itu Nah Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Terlalu Banyak Saya Ngocek Dan Mohon Maaf Atas Kekurangannya Saya Kembalikan Kepada Mas Tadi Oktavianus Semoga Terima kasih Saya Keluar Dari Baik Prof Terima kasih Banyak Atas Penjelasannya Tidak Terasa Satu Setengah Jam Kita Menjelaskan Satu Setengah Jam Maaf Sekali Tidak Masalah Ini Saya Tidak Pernah Bosan Saya Dari Awal Saya Ikut Penggalian Prof Hari Sebenarnya Tahun 2006 Jadi Cerita Sedikit Tentang Cerita Tentang Manusia Purba Dan Itu Tidak Bosan Sampai Sekarang Dan Itu Sangat Sangat Mencerahkan Berbicara Baik Bapak Ibu Semua Mungkin Saya Buka Tiga Session Pertanyaan Mungkin Yang Mau Mau Pertanya Silahkan Untuk Sesi Awal Ini Kita Buka Tiga Penanya Dulu Mas Ipan Budiman Terus Mas Arief Wibowo Silahkan Dulu Mas Ipan Budiman Untuk Bertanya Malam Luar biasa Penjelasannya Sangat Menakjubkan Saya tolong Tanya Kalau Kita Melihat Di Pitikantropus Erectus Itu Itu kan Isilanya Jangkanya Panjang Jadi Kalau Tidak Salah Mulai 1,8 Juta Sampai Beberapa Ratus Ribu Tahun Yang Terakhir Kalau Boleh Tahu Mereka Termasuk Golongan Yang Berburu Atau Sudah Bercocok Panam Itu Satu Terus Kedua Saya Penasaran Tadi Kan Kalau Tidak Salah Ditampilkan Kalau Kita Percaya Teori Autof Afrika Kalau Tadi Kan Terakhir Masuk Kedawa Dari Melalui Katanya Yang Tadi Mungkin Bagian Antara Sumatera Dan Kalimantan Yang Sudah Tenggelam Kok Tahu Jalurnya Seperti Itu Apakah Pernah Ada Temuan Temuan Di Antaranya Atau Hanya Hipotesa Itu Pertanyaan Saya Terima Oke Baik Mas Budiman Mau Langsung Aje Prof Silahkan Langsung Ya Jadi Homo Erectus Yang Kita Temukan Di Sangiran Di Banyak Situs Palintologis Di Jawa Ini Ini Merupakan Jenis Manusia Di Belakang Kita Sekarang Ini Karena Kalau Kita Sampai Kesana Lagi Yang Pertama Ada Australopithecus 7 Juta Tahun Sampai Dengan Kira-kira 2,5 Juta Tahun Ini Hanya Ada Di Afrika Yang Kedua Ada Homo Habilis Keturunannya Antara 2,5 Sampai 1 Juta Tahun Yang Lalu Hanya Ada Di Afrika Dan Homo Erectus Itu Merupakan Keturunan Dari Homo Habilis Di Afrika Yang Kemudian Menyebar Keluar Dari Afrika Mulai 1,8 Juta Tahun Lalu Sampai Di Berbagai Tempat Menurut Afrika Tadi Dan Setelah Itu Muncul Homo Sapiens Semua Ini Bisa Dilihat Di Afrika Dari Afrika Habilis Erectus Sampai Sapiens Tapi Di Kita Hanya Ada Erectus Jadi Erectus Itu Adalah Saudara Kita Di Belakang Persis Kita Yang Mereka Muncul 1,8 Juta Tahun Yang Lalu Dan Punah Pada 150.000 Tahun Yang Kemarin Digantikan Oleh Manusia Kita Sampai Sekarang Nah Itu Mereka Merupakan Para Pemburu Yang Handal Ya Para Pemburu Yang Handal Karena Berdasarkan Artefak Berdasarkan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkatan Budaya Saat Itu Semuanya Hanya Bisa Dikaitkan Dengan Alat-alat Untuk Perburuan Ini Saja Masih Interpretatif Ya Interpretatif Kapak Penetak Kapak Perimbas Bola Batu Di Sangiran Itu Untuk Apa Ini Semua Interpretasi Bahwa Mereka Itu Hidup Berdampingan Dengan Binatang Mereka Butuh Makan Dan Ini Sudah Sangat Universal Dikatakan Homo Aretus Adalah Pemburu Yang Luar Biasa Apapun Dia Buruk Apapun Dia Makan Ini Berdasarkan Lingkungan Ini Berdasarkan Asosiasi Artefak Dan Asosiasi Fosil Binatang Sehingga Bisa Dikatakan Homo Aretus Adalah Para Pemburu Mereka Oleh Austronesia Juga Taiwan Usianya Tidak Lebih tua Dari 4000 Tahun Yang Lalu Yang Kedua Afrika Ini Jalur Sumatera Dan Kalimantan Yang Saya Ilustrasikan Tadi Ini Adalah Interpretasi Dari Tol Atau Highway Homo Aretus Ketika Dia Bermigrasi Dari Afrika Sampai Kesangiran Jadi Interpretasinya Adalah Disitu Ada Sumatera Di Barat Dan Disitu Ada Kalimantan Di Sebelah Timur Di Keduanya Tadi Antara Keduanya Batimetri Yang Ada Di Dasar Laut Itu Sekarang Menunjukkan Sebuah Channel Dari Drainase Yang Luar Biasa Yang Menghubungkan Sungai-sungai Besar Saat Itu Antara Kalimantan Dan Sumatera Misalkan Kapuas Dengan Yang Ada Di Palembang Itu Sungai Paya Itu Itu Ikannya Sama Karena Dulu Memang Sebelum Terjadi Penaikan Air Pada 11.000 Tahun Yang Lalu Ketika Zaman Es Itu Ada Lembah Dengan Sungai-sungai Besar Ada Di Situ Dan Yang Kita Tampak Sekarang Sumatera Dan Kalimantan Itu Adalah Pucok-pucoknya Yang Di Kalimantan Didominasi Oleh Bukit Barisan Kemudian Sumatera Di Sumatera Didominasi Oleh Bukit Barisan Yang Di Kalimantan Oleh Swaner Kemudian Ada Meratus Ada Macem-macem Perguruan Pegunungan Khas Itu Disitu Di Antara Keduanya Adalah Lembah Homo Eritus Penafsiran Ini Tidak Akan Melalui Sumatera Yang Sekarang Karena Itu Terlalu Terjal Tidak Akan Melalui Kalimantan Yang Sekarang Di Hadapan Dia Ada Lembah Dengan Sungai-sungainya Dia Enak Disitu Berburu Mencari Makan Sehingga Tinggalan Perkemaan Mereka Ketika Melakukan Perjalanan Dari Afrika Sampai Kepada Sangiran Kalau Kita Lihat Betul Panahnya Itu Menghujam Sampai Kesangiran Itu Pas Sekali Itu Di Antara Keduanya Lembah Ini Mereka Menempuh Jalur Disitu Akhirnya Sehingga Bisa Dikatakan Kalau Sekarang Bekas-bekas Dari Migrasi Mereka Itu Banyak Ada Di Dalam Lembah Dengan Dainase Yang Sangat Cair Saat Itu Banyak Sungai Lembahnya Disitu Akan Melakuin Sekarang 11.000 Tahun Yang Lalu Ketika Es Mencair Kemudian Zaman Es Berakhir Permukaan Laut Melayar Kembali Sekarang Menjadi Tenggelam Sehingga Kalau Kita Akan Mencari Atau Menggali Di Dalam Jalur Itu Kita Tunggu Sampai Zaman Es Berikutnya Nanti Itu Baru Kelihatan Lagi Disitulah Ini Interpretasi Dari Berbagai Dan Jalur Migrasi Yang Kita Tafsirkan Mulai Dari Afrika Sampai Kesangiran Karena Tempat Sekali Berada Disangiran Itu Yang Kemudian Satu Setengah Juta Tahun Sampai Disangiran Kenapa Tidak Yang Lain Sebelah Timur Lebih Lebih Mudah Lagi Seperti Ngandong Pati Ayam Kemudian Ada Trinil Lebih Mudah Lagi Kecuali Mojokerto Yang Ini 1,8 1,7 Itu Masih Debate Karena Lokasi Penemuan Mojokerto Sampai Sekarang Masih Belum Kita Bisa Pastikan Dengan Seyakin Yakin Dan Inilah Yang Kemudian Saya Katakan Interpretasi Sekarang Antara Sumatera Dan Kalimantan Merupakan Subah Jalur Karena Disitu Lebah Yang Sangat Subuh Saat Itu Terima Kasih Terima Kasih Semoga Mas Tercerahkan Mas Kita Lanjut Lagi Ke Penanyaan Mas Arief Wibowo Silahkan Mas Arief Selamat Malam Semuanya Mas Hari Moderator Ini Pertama Kalinya Kita Ketemu Di Zoom Tadi Siang Baru Aja Cetan Di Grup Pak Arief Widianto Selamat Malam Dan Salam Hormat Pak Selamat Malam Pak Pak Pertanyaan Saya Sebagai Berikut Pertama Kalau dari Pemaparan Pak Hari Tadi Bahwa Hominin Paling tua Yang ada Di Indonesia Adalah Homo Erectus Arcaic Ya Pak Ya Itu Nah Yang ingin Saya Tanyakan Sebenarnya Satu Hominin Lagi Pak Yaitu Homo Floresiensis Ini Yang ada Di Flores Itu Itu Kalau Menurut Keyakinan Pak Hari Itu Memang Suatu Spesies Terpisah Tersendiri Atau Itu Sebenarnya Merupakan Homo Habilis Kalau Misalkan Dia Homo Habilis Berarti Sebenarnya Di Nusantara Yang Paling Tua Homo Habilis Berarti Pak Ini Kalau Menurut Dugaan Saya Dan Lagi Homo Habilis Atau Homo Floresiensis Atau Yang Manusia-manusia Kerdil Orang Sering Bilang Apakah Mungkin Masih Ada Kelanjutannya Di Indonesia Karena Sebagai Contoh Di Daerah Aceh Sana Pak Itu Kita Ada Suku Pedalaman Yang Disebut Orang Mante Yang Orang-orang Kerdil Itu Pak Dan Itu Kita Masih Sulit Mendokumentasikan Mereka Itu Jadi Apakah Mungkin Homo Floresiensis Atau Homo Habilis Itu Sebenarnya Ada Kelanjutannya Di Indonesia Itu Pertanyaan Pertanyaan Keduanya Ini Kalau Berdasarkan Pemaparan Erectus Paling Muda Di Indonesia Fosilnya Ditemukan Dari 150 Ribu Tahun Yang Lalu Ya Pak Ya Sementara Setahu Saya Homo Sapiens Paling Tua Dari Ras Melanesoid Baru Masuk Ke Indonesia Itu 60 Ribu Tahun Yang Lalu Pak Kalau Saya Lihat Penelitian Eichmann Institute Berarti Ada Kekosongan Manusia Di Indonesia Sepanjang 90 Ribu Tahun Kalau Menurut Perhitungan Saya Dan Berarti Ketika Ada Letusan Toba Tahun 70 Ribu Tahun Yang Lalu Berarti Sebenarnya Sedang Tidak Ada Manusia Di Indonesia Apakah Itu Betul Pak Pertanyaan Saya Dua Itu Saja Pak Hari Sebelumnya Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Selamat Malam Pak Langsung Dijawab Pak Pak Pertanyaan Pak Jawab Pertanyaan Panjang Oke 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 Saya Sampaikan Tadi Adalah Homo Arectus Itu Yang Tertua Di Indonesia Dan Kebetulan Hanya Di Pulau Jawa Di Yang Lain Belum Ada Ketemunya Kemudian Dia Dilanjutkan Oleh Yang Kita Katakan Sebagai Manusia Modern Awal Homo Arectus Punah Pada 150.000 Tahun Lalu Kemudian Muncul Manusia Modern Awal Yang Kebetulan Di Wakili Oleh Satu Adalah Wajak Modern Itu Yang Kedua Gigi-gigi Dari Lidak Air Di Sumatra Ini Di Sumatra Ini Adalah Koleksi Dubua Ketika Dia Menggali Di Payakumbo Kemudian Dibawa Kleden Materialnya Dan Oleh Westway Dan Kawan-kawan Dari Australia Termasuk Beberapa Peneliti Di Indonesia Itu Kemudian Di Identifikasi Ada Dua Gigi Di Satu Adalah Prageraham Dan Satu Adalah Geraham Gigi Seri Apa Dua Gigi Ini Berusia 730 Sampai Berusia 73 Sampai 63 Ribu Tahun Yang Lalu Sapiens Itu Adalah Spesimen Homo Sapiens Yang Tua 73 Sampai 63 Ribu Tahun Yang Lalu Ini Nanti Ada Kaitannya Dengan Jawaban Dua Kemudian Wajak Itu Hanya Sekitar 40 Ribu Tahun Dan Ini Homo Florensiensis Ketemu Pada Tahun 2004 Oleh Tim Gabungan Dari Pusat Penelitian Ergonologi Nasional Dan Juga Timnya Mike Morewood Di Australia Ada Peter Brown Mike Morewood Dan Sebagainya Di kita Ada Tokoh Pak Pak Wahyu Pak R.P. Suyono Sebagai Suhunya Dan Menemukan Yang Dinamakan Dengan Homo Flores Siensis Ini Sebuah Individu Yang Sangat Kerdil Dia Sangat Lengkap Mulai Dari Tengkorak Sampai Tulang Pasca Tengkorak Sampai Tulang Jari Kaki Dan Tulang Jari Tangan Semuanya Ada Sehingga Yang Namanya Tinggi Badan Dari Homo Florensiensis Tadi Itu Sangat Sangat Gampang Ditentukan Karena Dia Mendapatkan Komponen Tulang Yang Sangat Lengkap Mulai Dari Kepala Sampai Usung Kaki Minimal Ada Tujuh Individu Di Situ Sehingga Ini Merupakan Individu Kerdil 106 Tingginya Yang Dalam Penelitian Saya Kebetulan Saya Waktu Itu Adalah Orang Puslit Arkenas Waktu Itu Dan Saya Diberikan Kesempatan Pertama Untuk Melihat Itu Dan Saya Lalu Periksa Atap Tengkuratnya Ternyata Dia itu Menghasilkan Dua Campuran Ciri-ciri Manusia Yang Pertama Adalah Atap Tengkuratnya Panjang Oksipitalnya Itu Bagian Belakang Tengkurat Masih Lancik Dia Mempunyai Penonjolan Pada Bagian Kening Dan Kalau Discan Di Dalamnya Ini Sangat Detil Tapi Tidak Usah Dibikirkan Ada Jarak 2-3 Sentimeter Antara Titik Terluar Luar Tengkurat Dan Titik Terdalam Tengkurat Ini adalah Ciri-ciri Dari Homo Erectus Kemudian Dia Mempunyai Rahang Ini ada Dua rahang Utuk Dengan gigi-geliginya Yang sangat-sangat Erectus Dia itu Korpusnya itu Tinggi Rahang Kemudian Bagian Depan Tanpa Dagu Sama sekali Saya punya Presentasi Lengkap Tentang Florensesis Tapi ya Tidak bisa saya buka Dagunya itu Tanpa Dagu Sama sekali Ini merupakan Ciri-ciri Dari Erectus Kemudian Inklinasi Ke belakang Dari Bagian belakang Yang tegak Itu Cukup Cukup Condong Keluar Kemudian Ada Multiplikasi Bagian Foramen Mandibuler Jadi ada Bagian Sebelah Lubang-lubang Pada Rahang Itu Yang Kalau di manusia Modern Hanya satu Tapi di manusia Yang Homo erectus Bisa dua Bisa tiga Dan itu ada Pada Florensiensis Sehingga Rahangnya itu Sangat erectus Tengkoraknya erectus Akan Tetapi Mukanya itu Flat Mukanya itu Modern Mukanya itu Sapiens Dengan orbit Mata yang sangat Bundar Itu milik kita Apalagi gigi-geliginya Itu dua-dua Rahang Dan dua-duanya Rahang Atas Maksila Dan Mandibula Itu Menunjukkan gigi-geligi Yang hampir lengkap Pak Ini Pak Arief Dan gigi-geliginya Itu adalah Sama dengan Milik kita Sekarang Dimana Untuk Gerahangnya Itu Gerahamnya itu Molar pertama Geraham satu Di depan Itu lebih besar Daripada Geraham dua Dan lebih 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 besar lagi Daripada Geraham tiga Jadi di kalangan Manusia mudaran itu Geraham satu Dua Dan tiga Itu semakin Mengecil Tetapi Kalau di kalangan Homo erectus Yang paling besar Itu adalah Geraham kedua Baru Geraham pertama Dan geraham ketiga Jadi Dari segi gigi-gelinya Morfologinya Maupun dari Seki metriknya Itu Persis milik Homo sapiens Sehingga Kita melihat Campuran Antara sapiens Dan Erectus Di dalam Homo florensiensis Tadi itu Rahangnya Sangat erectus Tengkoranya Sangat erectus Tetapi Muka Dan gigi-gelginya Sangat Sapiens Saya cari Dari 125 Karakter itu Menunjukkan 60% Erectus Dan 40% Adalah Sapiens Manusia modern Kenapa Kok seperti ini Bisa Seperti ini Dari ciri-ciri Modern Itu Bagi saya Bagi saya Dia milik Dari Homo sapiens Dia milik Homo sapiens Bagi saya Tetapi Kenapa Masih mempertahankan Erectus Nah Coba diingat Bahwa Flores itu Adalah Daerah Barrier Yang Dia Tidak Bisa Secara Penuh Disapu Oleh Gene Flow Dari Homo sapiens Jadi Disini Sapiens Sudah Datang Sampai Ke Daerah Flores Dan Di Daerah Flores Itu Kepulauan Yang Dia Itu Akan Banyak Mendaharkan Halangan Tadi Itu Ciri Arkaik Dari Erectus Tidak Bisa Dihilangkan 100% Oleh Gene Flow Dari Sapiens Yang Datang Sehingga Sapiens Tapi Ternyata Karena Lingkungan Dia Masih Tetap Mertahankan Erectus Tapi Sebelumnya Apa Bagi Saya Sapiens Yang Masih Mertahankan Erectus Karena Gene Flow Itu Tidak Mampu Menyapu Semua Karakter Arkaik Yang Ada Sebelumnya Di Situ Sekarang Pertanggalannya Kapan Pertanggalannya Tadinya 30.000 Kemudian Menjadi 60.000 Sekarang Yang Terakhir Publikasi Yang Terakhir Adalah 100.000 Nah 100.000 Ini Kekuasaan Sapiens Karena Pada Saat Itu Erectus Yang Terakhir Sudah Hilang Dari Nusantara Ini Pada 150 10.000 Tahun 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 Lalu Sehingga Kalau Sudah Sampai Ke 100.000 Pertanggalan Florensiensis Dia Adalah Komponen Kekuasaan Sapiens Sehingga Saya Berpikir Bahwa Florensiensis Itu Adalah Sapiens Yang Masih Pertahankan Karakter Erectus Karena Di Daerah Tadi Itu Jadi Baris Pengalangan Ketika Gene Flow Dari Homo Sapiensis Menyapu Daerah Tersebut Tidak Mampu Menghilangkan Semuanya Muncullah Dia Pada Homo Sapiensis Kenapa Dia 106 Sentimeter Sebagai Kerdil Dan Ini Adalah Akibat Dari Lingkungan Yang Terisolir Saat Itu Yang Namanya Stay Good Down Kalau Di Sangiran Ini Tingginya 4 Meter Berdasarkan Dadingnya Kemudian Panjangnya 6 Meter Sampai Di Flores Dikecilkan Stay Good Down Itu Sampai Kira-kira Itu Berukuran Seperti Kerbau Seperti Sapi Jadi Di Sana Stay Good Sudah Dipaksa Untuk Menyusut Menjadi Kerdil Manusia Juga Menjadi Kerdil Karena Kekurangan Makanan Dan Ini Merupakan Efek Dari Lingkungan Flores Yang Saat Itu Memang Terisolir Sehingga Implikasinya Dua Yang Sangat Jelas Yang Pertama Adalah Gene Flow Dari Karakter Sebelumnya Tidak Bisa Dihilangkan Oleh Sapiens Yang Datang Kemudian Dan Pengkerdilan Terjadi Baik Untuk Binatang Maupun Untuk Manusia Kerdil Di Situ Nah Usianya Adalah Pertanggalan Sampai Sekarang 100.000 Tidak Ada Homo 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 Itu hidup Di Pulau Jawa Atau Di Indonesia Tidak Itu Semua Sudah Dikati Homo Sapiens Sehingga Perkiraan Saya Bahwa Itu Dengan Karakter Buka Dan Juga Gigi Yang Sapiens Tadi Menggaris Bahwa Satunya Dia Sapiens Usianya Baru 100 Ini Tidak Usah Bicara Homo Homo Habilis Tidak Tidak Homo Homo Habilis Tidak Usianya Dua Setengah Juta Sampai Ada Dua Rahang Bawah Yang Sama Ukurannya Ada Satu Tengkorak Dan Yang Namanya Pasca Tengkorak Tulang-tulang Tadi Itu Individu Minimal Dari Homo Florens Ada Tujuh Individu Jadi Ini Populasi Kerdil Populasi Kerdil Yang Hidup 100.000 Tahun Yang Lalu Di Flores Nah Sekarang Profesor T. Yakob Almarhum Dan Teman-teman Dari Bio Dan Paleantropologi Di Kajamada Melakukan Penelitian Ke Daerah Leang Buah Di Flores Tidak Jauh Dari Leang Buah Atau Gua Dingin Di tempat Ditemukannya Manusia Homofluensis Tadi Hanya Sekitar 3 Kilometer Ada Sebuah Desa Yang Namanya Rampasasa Ya Di Penduduknya Itu Pendek Pendek Rata-rata 135 Sampai 140 Sentimeter Tingginya Dan Itu Merupakan Sebuah Desa Dengan Penduduk Yang Kerdil Dibandingkan Di luar Itu Yang Sekarang Kita Berdiri Di Sini Antara 155 160 Sampai 170 Jadi Rampasasa Itu Adalah Penduduknya Itu Antara 135 Sampai 140 Di Situ Nah Kalau Kita Gali lagi Di Yang Buat Tadi Itu Pada Bagian Atasnya Itu Kita Mendapatkan Apa Yang dinamakan Australomelanisit Tadi Itu Yang Datang Ke Daerah Itu Pada Sekitar 15.000 Tahun Lalu Dan Australomelanisit Itu Normal Dia Kekar Kokoh Sehingga Secara Vertikal Di Bawah Ada Florensiensis Di Atasnya Ada Australomelanisit Yang Australomelanisit Sama Normalnya Dengan Yang Ada Di Gunung Sewu Yang Ada Di Meratus Yang Ada Di Daerah Coken Mudinger Yang Ada Di Sumatra Sumatra Utara Dan Seperti Kita Tapi Mereka Lebih Kekar Dibanding Moloid Sehingga Disini Saya Berpikir Australomelanisit Moderna Sekarang Tetapi Florensiensis Apakah Mempunyai Link Yang Sangat Dekat Dengan Penduduk Yang Ada Di Rampasasa Hanya 3 Kilometer Dari Leang Buah Tadi Itu DNA Saya Sudah Memberikan Kepada Profesor Hira Dan Profesor Sangkot Tentang Gigi Yang Namanya Florensiensis Tapi Anehnya Sampai Sekarang Kita Tidak Pernah Mendapatkan Hasil Secara Artikel Tentang DNA Tentang Florensiensis Hanya Mengatakan Ini Manusia Modern Tapi Linknya Dengan Rampasasa Itu Kalau Bisa Ditelusur Bahwa Ini Menghasilkan Sebuah Populasi Yang Ada Di Rampasasa Yang Tidak Lebih Dari 3 Kilometer Dari Yang Bahwa Itu Sangat Hebat Sekali Sayang Eichmann Waktu Itu Tidak Sampai Kesana Sehingga Tentang Masalah Florensiensis Tadi Itu Ya Itu Saya Menganggap Ini Sapiens Usianya Jelas Itu Sapiens 100.000 Tahun Dan Ini Ciri-cirinya Erectus Dan Sapiens Kenapa Ada Erectus Karena Dia Masih Mempertahankan Karakter Lama Kenapa Mempertahankan Karena Jin Florens Sapiens Tidak Mampu Menyapu Secara Tuntas Saat Itu Berbagai Barier Berbagai Penghalang Nah Sekarang Bener Pak Arefi Bowo Yang Namanya Melanisit Itu Datang Pertama Kali Memang Di Daerah Bismar Kepulauan Melanisia Sana Itu Pada 60.000 Tahun Yang Lalu 60.000 Tahun Yang Lalu Yang Kemudian Mereka Itu Bersatu Dengan Teman-teman Yang Dari Australia Tenggara Dan Tasmania Yang Ada Koswem Kemudian Ada Kohuna Dan Sebagainya Itu Akhirnya Menghasilkan Apa Yang Dinaruhkan Australomelanisit Yang Kemudian Bergerak Dari Timur Menghuni Gua-gua Yang Ada Di Nusa Tenggara Timur Sampai Ke Pulau Jawa Di Daerah Gunung Sewu Sampai Ke Daerah Gua Pawonya Pak Lutfi Yondri Yang Di Jawa Barat Juga Ada Yang Ada Di Gunungan Kendeng Utara Di Jawa Ini Di Kalimantan Selatan Ini Australomelanisit Seperti ini Pada 15 Sampai Kira-kira 5000 Tahun Lalu Sehingga Yang Namanya Manusia Modern Awal Sampai Ke Daerah Kita Sekitar 60.000 Tidak Apa Tapi Ternyata Florencia Sudah Lebih tua Lagi 100.000 Sampai Sekarang Di Sebelah Barat Ada Lidah Air 70.000 Tahun Yang Lalu Sehingga Memang Terjadi Gap Luar Biasa Antara Punahnya Homo Erectus Yang Terakhir Di Daerah Jawa Ini Pada 150.000 Tahun Yang Lalu Sampai Munculnya Sapiens Pertama Tadinya 60.000 70.000 Di Mana Lidah Air Sumatera Barat Dan Sekarang Floresiensnya 100.000 Jadi Paling Tidak Gap Itu Terjadi Antara 100.000 Sampai 150.000 Nah Marilah Kita Explore Lagi Gua-gua Kita Harus Menggali Pada Gua-gua Yang Lebih Dalam Dibandingkan Dengan Kedalaman Yang Dicapai Oleh Homo Floresiensis Yang Lebih Dalam Dibandingkan Kedalaman Yang Dicapai Oleh Lidah Air Di Sumatera Barat Maka Kita Akan Mendapatkan Sebuah Gambaran Mengenai Evolusi Manusia Dari Erectus Kepada Sapiens Pada Periode Tadi Itu Seandainya Ada 120.000 130.000 140.000 Ditemukan Manusianya Ini Alangkah Bagusnya Salah Satu Yang Menjadi Petunjuk Tentang Itu Bisa Diketemukan Pada Daerah Pacitan Di Guasong Terus Kita Mendapatkan Gigi Yang Mungkin Pak Sofan Nur Widi Itu Sudah Melihatnya Ini Sebuah Gigi Yang Berasal Dari 120.000 Tahun 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 Yang Lalu Dan Itu Adalah Sapiens Publikasinya Belum Ada Nah Data Arkeologi Itu Tidak Begitu Saja Sampai Kita Satu Persatu Tergantung Dinamika Penelitinya Dana Dan Sebagainya Sehingga Data Itu Masuk Satu Persatu Yang Dikatakan Pak Ariefi Bahwa Tadi Itu Masa Gelap Antara 150 Sampai Katakan 60.000 Yang Kemudian Saya Revisi Menjadi 100.000 Itu Bisa Diisi Oleh Berbagai Penelitinya Salah Satunya Yang Memberikan Harapan Adalah Pak Sofan Kalau Bisa Publikasi Itu Adalah Gigi Dari Song Terus Tadi Satu Persatu Kalau Semuanya Baru Bisa Terisi Tetapi Menemukan Sesuatu Itu Memang Harus Sabar Itu Pak Arief Baik Terima kasih Banyak Ini Tambahan Pengetahuan Luar Biasa Buat Saya Saya Cuma Bisa Mendoakan Sehat Terus Pak Dan Bisa Memperkaya Penelitian Indonesia Amin Terima kasih Ya Terima kasih Prof Hari Widianto Ini Ternyata Banyak Sekali Pertanyaannya Ini Ada Tujuh Pertanyaan Yang Menunggu Ini Saya Bacakan Aja Ini Dari Chat Ada Dari Pak Doni Pertanyaan Pertama Apakah Sangiran Ini Sudah Termasuk Situs UNESCO Bagaimana Konsekuensinya Terus Fokus Untuk Penelitian Penggalian Dan juga Pariwisata Apakah Kemungkinan Juga Mengganggu Maksudnya Akan Terjadi Kerusakan Terhadap Situs Sangiran Yang Yang Kedua Bagaimana Metode Perlindungan Atau Preservasi Koleksi Yang Ada Ribuan Yang Ada Di Museum Sangiran Apakah Yang Dipamerkan Itu Asli Atau Replika Terima Kasih Yang Yang Pertama Mas Hari Apakah Situs Sangiran Sudah Masuk UNESCO Yang Pertama Pertanyaannya Terus Apakah Penggalian Di Situs Sangiran Itu Akan Mengganggu Situs Sendiri Itu ya Pertanyaan Dari Siapa Itu Dari Pak Doni Surya Megadanta Oh Pak Doni Museum Pak Kayon Jogja Jadi Pak Doni Yang Namanya Sangiran Itu Sudah Saya Tampilkan Potensinya Tadi Dan Dia Itu Merupakan Sebuah Situs Dengan Nilai Yang Sangat Tinggi Nilai Yang Sangat Tinggi Baik Di Dalam Human Evolution Cultural Evolution Kemudian Juga Faunal Evolution Dan Juga Environment Evolution Yang Ini Sedikit Sekali Terjadi Di Dunia Salah Satunya Dengan Sebuah Perode Sepanjang 2,4 Juta Tahun Sampai Sekarang Kita Mendapatkan Predikat Sebagai Salah Satu Pusat Evolusi Manusia Di Dunia Selain Yang Ada Di Eropa Dan Juga Ada Di Afrika Sedangkan Di Australia Dan Di Amerika Itu Masih Merupakan Kita Dianggap Sebagai Dunia Baru Karena Manusia Di Sana Berasal Dari Perode Yang Sangat Recent Mendekati Antara 20.000 Sampai 12.000 Tahun Yang Lalu Bahkan Australia Itu Baru Sekitar Ya Mungkin Ada Beberapa Artefak Yang 60.000 Tadi Itu Tetapi Manusianya Itu Baru Sekitar 15.000 Oleh Karena Itu Ketika Tahun 94 Saya Ditunjuk Oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Waktu Itu Oleh Bu Edi Sudjawati Untuk Menominasikan Sangiran Sebagai Warisan Dunia Setelah Dicek Oleh Alan Thor Dari Australi Sebagai Expert UNESCO Maka Nominasi Kita Itu Dinyatakan Layak Untuk Dibawa Kesidang General Conference Sidang Umum Tentang Warisan Dunia Yang Saat Itu Dilaksanakan Pada Bulan Desember 1996 Di Merida Meksiko Saya Sendiri Waktu Itu Diminta Untuk Datang Ke Meksiko Bersama Almar Pemba Samiti Dan Saya Kemudian Mempresentasikan Tentang Sangiran Sebagai Nominasi Indonesia Pada Desember 1996 Dihadapan Biro Dan Juga World Heritage Komisi UNESCO Saat Itu Di Merida Dan Pada Tanggal 6 Desember Jam 10.06 Waktu Meksiko Sangiran Diketok Sebagai Warisan Dunia Dengan Nomor 9 Berapa C 923 Saya Lupa Nomornya Saat Itu Sudah Menjadi Bagian Dari Warisan Dunia Pemerintah Indonesia Kemudian Berpikir Apakah Hanya Itu Saja Bagaimana Nasib Plestarianya Bagaimana Nasib Pengembangannya Ini Kita Tidak Boleh Hanya Menerima Predikat Sebagai Warisan Dunia Tapi Konsekuensinya UNESCO Akan Terus Memantau Sangiran Sebagai Warisan Dunia Kalau Pemerintah Indonesia Tidak Bisa Mempertahankan Kelestarian Sangiran Tadi Itu Maka Kita Mempunyai Konsekuensi Untuk Dicoret Seperti Itu Pengusulannya Sudah Empat Tahun Berjalan Kemudian Oleh Karena Itu Kita Harus Berpikir Bagaimana Sangiran Itu Harus Diproteksi Tentang Kelestarian Satu Pihak Sebagai Laboratorium Almal Tentang Palentologi Geologi Arkeologi Dan sebagainya Itu Harus Diekspos Hasil-hasil Substansinya Melalui Penelitian Pelestarian Di Lain Pihak Kita Harus Melestarikan Nah Pelestarian Itu Sudah Dilakukan Dengan Menjaga Kondisi Geologis Agar Tidak Longsor Terlalu Banyak Penghijauan Penghijauan Karena Sifat Daripada Sangiran Itu Sudah Sangat Fragil Terhadap Air Hujan Itu Maternya Sebagian Besar Merupakan Volkanik Yang Lepas Terutama Masalah Kabuh Tetapi Sebagian Besar Itu Akan Rontuh Disitu Nah Ini Harus Dijaga Dengan Penghijauan Dan Sebagainya Kemudian Saya Melihat Bahwa Orang Datang Kesangiran Itu Kalau Bukan Ilmuwan Bukan Yang Mendiami Betul-betul Ingin Tahu Tentang Sangkinan Itu Males Karena Jaraknya Jauh Kemudian Di sana Tandus Yang Terlihat Hanya Masalah Keringet Masalah Capek Yang Kita Lihat Disitu Tidak Ada Apa- Apanya Padahal Nilainya Luar Biasa Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Oleh Karena Itu Harus Dibangun Museum Kalau Bisa Di Lokasi Penemuan Tadi Itu Yang Akan Menjebatani Melengkang Antara Sains Dan Community Masyarakat Kalau Manusia Kemudian Disuruh Kesangiran Tanpa Museum Serang Arti Apapun Disitu Itu Itu Pekerjaan Dari Sains Yang Tahu Persis Itu Hanya Sains Tapi Manusia Awam Tidak Ada Seperti Itu Untuk Mengetahui Kehebatan Sangiran Maka Satu-satunya Jalan Saya berpikir Bahwa Disini Harus Dibuat Museum Nah Museum Itu Tolong Bawa Informasi Dari Sangiran Tentang Evolusi Manusia Evolusi Fauna Evolusi Lingkungan Dan Evolusi Rahang Saja Jangan Ditampilkan Rahang Saja Tetapi Berikan Ilustrasi Bahwa Itu Rahang Utuh Bagian Ini Yang Ketemu Milik Tengkurang Seperti Ini Dan Disitu Kalau Di Museum Lain Dikatakan Jangan Sentuh Jangan Sentuh Di Sangiran Pada Spot Tertentu Saya Kasihkan Sentuh Saya Sentuh Saya Maka Orang Akan Excited Ketika Kita Bisa Meraba Gading Gajah Dari Stikudon Yang Usainya 800 Ribu Tahun Dia Bercerita Kepada Orang Lain Sehingga Di Dalam Museum Sangiran Selain Kita Memberikan Informasi Tentang Berbagai Scientific Matter Tentang Sangiran Kepada Museum Kepada Manusia Pengunjung Berikan Secara Awam Secara Benar Gambaran Itu Dalam Sebuah Museum Dari Yang Pertama Sampai Yang Terakhir Tentang Sangiran Dan Jangan Mereka Dilarang Larang Untuk Menyentuh Ini Itu Tapi Suruh Mereka Menyentuh Itu Jadi Beberapa Spot Tentu Ada Sentuh Saya Nah Ini Adalah Faktor Humanis Yang Bisa Kita Sampaikan Di Satu Corner Khususus Itu Ada Corner Tentang Temuan Baru Temuan Baru Jadi Disini Sangiran Itu Sebagai Lahan Penelitian Yang Tidak Menah Usai Setiap Saat Ada Temuan Baru Entah Itu Oleh Natural Agency Misalkan Longsor Temuan Manusia Temuan Penduduk Dan Sebagainya Serahkan Kepada Museum Dan Dan Itu Kemudian Saya Pajang Di Korner Di Museum Salah Satunya Yang Itu Adalah Museum Temporer Itu Penualan Baru Ketika Penualan Baru Ini Terjadi Dan Ada Informasi Baru Semua Informasi Ada Di Museum Harus Diganti Dengan Informasi Yang Baru Ada Tim Khusus Yang Kemudian Bisa Mevisualisasikan Informasi Baru Itu Dengan Cepat Disangiran Nah Ini Dinamis Ya Dinamis Sehingga Mungkin Saja Koleksi Yang Disana Itu Tidak Akan Betah Bertahan Selama Satu Tahun Itu Harus Diganti Terus Sesuai Dengan Dinamika Penemuan Dinamika Informasi Tadi Itu Pelestarian Tetap Ada Di Sangiran Yang Namanya Storage Itu Sekarang Sudah Tidak Karuan Banyaknya Dulu Ketika Saya Tinggal Ada 17.000 Objek Ada Dalam Storage Yang Sudah Kita Urutkan Jenisnya Dan Sebagainya Sehingga Orang Kalau Mau Belajar Tentang Koleksi Sangiran Yang Ada Di Storage Itu Sangat Enak Karena Sudah Ada Kelompok-kelompoknya Sekarang Harus Diperbesar Storage-nya Itu Karena Penemuan-penemuan Itu Banyak Sekali Dan Yang Kita Pajang Itu Hanya Sebagian Kecil Daripada Yang Ada Di Storage Storage Itu Sumber Pengetahuan Disitu Itu Kalau Orang Mau Melihat Palentologi Melihat Geologi Silahkan Pelajari Di Storage Tadi Itu Banyak Sekali Misalkan Stegodon Kerdil Ada Disitu Banyak Jadi Yang Dipajang Itu Hanya Sebagian Kecil Saja Yang Masterpiece Yang Informatif Tetapi Sebagian Besar Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Silahkan Meneliti Untuk S1 S2 S3 Dan Sebagainya Pergilah Ke Storage Sudah Ada Pendingin Ruangan Penjaga Kelembapan Jadi Yang Ditemukan Itu Saya Jamin Awet Selain Fosil Fosil Memang Sudah Membatu Organiknya Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Semuanya Menjadi Organik Dengan Mineral Sudah Terkonservasi Bagus Suhu Ruangan Juga Kita Bikin Di Bawah 24 Derajat Seperti Itu Kira-kira Begitu Sudah Dua Pertanyaan Terima kasih Prof Terima kasih Sudah Sudah Dibacakan Pak Hari Mas Hari Pertanyaan selanjutnya Prof Ini banyak Sekali Pertanyaan Selanjutnya Dari Mas Sofian Apendi Ini Bagaimana Caranya Agar Generasi Muda Bangga Akan Keberadaan Sangiran Sebagai The Homeland Of Jepamen Katanya Disini Bahwa Karena Pelajaran Sejarah Ini Sekarang Sudah Bukan Lagi Pelajaran Wajib Menurut PP Nomor 44 Jadi Sebagai Pelajaran Suplemen Tapi Bagaimana Caranya Membuat Bangga Bagi Generasi Muda Tentang Keberadaan Sangiran Ya Ini Pertanyaan Sudah Tapi Sulit Menjawab Ya Friends Nya Itu Sekarang Muda Ini Terafiliasi Dengan Modernisasi Dengan Mall Dan Sebagainya Nah Sekarang Begini Satu Hal Tentang Substansi Dari Sangiran Itu Sudah Dijembatani Dengan Museum Untuk Kebutuhan Publik Kita Berevolusi Kenapa Misalkan Yang ada Disitu Hanya Homo Erectus Arkaik Dan Homo Erectus Tipik Kenapa Homo Erectus Progresif Tidak Ketemu Disitu Tapi Justru Yang ada Di Daerah Bengawan Solo Seperti Ngandong Sambung Macan Dan Ngawi Nah Ini Kemarin Sudah Dipublikasikan Oleh Pak Awang Satyana Yang Bercerita Kenapa Homo Erectus Progresif Tidak Ada Di Sangiran Beliau Mengkaitkan Dengan Adanya Bencana Mat Pulucanu Disitu Yang Saya Sangat Sangat Percaya Dengan Urayan Beliau Bahwa Homo Erectus Progresif Itu Tidak Akan Pernah Ditemukan Di Sangiran Kecuali Di Luar Memang Sangiran Karena Sangiran Sudah Ditinggalkan Karena Bencana Alam Tadi Itu Saya Sangat Senang Sekali Dengan Publikasi Beliau Kemarin Yang Terakhir Nah Seperti Ini Kemudian Apakah Itu Pernah Diketahui Oleh Publik Kalaya Jadi Kalau Mau Tahu Tentang Sangiran Ya Satu Publikasi Tapi Publikasi Itu Tidak Terjangkau Oleh Mereka Kecuali Para Scientist Tetapi Yang Kedua Adalah Yang Sudah Kita Sediakan Museum Tadi Itu Sebagai Link Antara Science And Community Disitu Museum Ini Tolong Dipuat Sebagai Sesuatu Yang Bagus Sehingga Masyarakat Itu Mau Berkunjung Kita Mempunyai Lebih 450 Museum Di Indonesia Tetapi Yang Tergolong Bagus Juga Sedikit Sekali Nah Saya Ketika Memulai Membangun Museum Di Berusaha Untuk Membuat Presentasenya Yang Bagus Membuat Kita Berkunjung Enak Dengan Dingin Dan Sebagainya Kemudian Tidak Terlalu Banyak Aturan Masyarakat Sehingga Gini Kalau Museum Yang Bagus Itu Katakalah Ini Di Daerah Jawa Timur Batu Itu Orang Membayar 150 Ribu Itu Enteng Sekali Antri Itu Kenapa Museumnya Bagus Tetapi Ada Juga Di Kita Itu Yang Membayar 5.000 Aja Didorong Dorong Tidak Mau Masuk Digratiskan Tidak Mau Masuk Karena Apa Tolong Jawab Sendiri Sehingga Bagi Masyarakat Kita Memasuki Museum Itu Membayar Banyak Tidak Masalah Asal Bagus Coba Museum Satwa Di Batu Sana Museum Angkot Di 100.000 Itu Masuknya Tapi Kita Mudah Sekali Untuk Datang Nah Ketika Masyarakat Sudah Sampai Kesitu Ada Keinginan Bayar Wegelem Larang Larang Kongkong Antri Panas Panas Ikhlas Ini Yang Yang Sudah In Antara Museum Dengan Pengunjung Bisakah Seperti Itu Di Kita Di Eropa Ketika Saya melakukan Penggalian Penggalian Di Itali Di Perancis Di Sepanyol Di Dalam Gua-gua Pada Weekend Sangat Penuh Dengan Orang-orang Yang Membawa Anak Cucu Mereka Untuk Melihat Penggalian Dan Mengajarkan Itu Sejak Dari Kecil Sehingga Anak-anak Itu Sudah Sangat Familiar Dengan Istilah Arkeologis Jangan Jangan Kaget Dengan Mereka Itu Di Kita Enggak Seperti Itu Saya Lihat Statistis Pengunjung Di Sangiran Berapa Yang Pegawai Negeri Berapa Yang Anak Sekolah Berapa Yang Keluarga Membawa Keluarganya Datang Kesangiran Itu Harus Dianalisis Kalau Yang datang Itu Adalah Anak Sekolah Ini Program Sekolah Ini Bukan Keinginan Ini Tidak Penting Bagi Analisis Misalkan Tidak Penting Tetapi Yang Lebih Penting Lagi Yang Lebih Bernilai Adalah Ketika Ada Keluarga Antara Ibu Bapak Anak Dan Kakeknya Itu Datang Kesangiran Dengan Melihat Apa Yang Ada Di Museum Nah Itu Karena Keinginan Datang Ini Yang Lebih In Saya Pikir Seperti Itu Nah Bagaimana Dengan Generasi Mudah Seperti Ini Kalau Kita Tidak Kenalkan Dari Awal Seperti Di Eropa Kalau Kita Hanya Tergantung Program Sekolah Sekali Kali Sampai Di Sahiran Anak SD Itu Biasanya Cuman Lari Lari Ini Jelas Itu Disitu Mereka Terpaksa Masuk Museum Karena Program Sekolah Dan Sebagainya Sekarang Lebih Kita Angkat Topik Kepada Keluarga Keluarga Ini Tolong Statistik Tentang Jenis Orang Itu Juga Dianalisis Lagi Sehingga Bisa Memberikan Masukan Nah Bagaimana Generasi Muda Ya Itulah Kita Harus Sosialisasikan Bikinlah Museum Sangiran Itu Dekat Masyarakat Bikinlah Masyarakat Itu Dibawa Ke Dulu Kita Melakukan Pameran Keliling Kota Disitu Dan Homo Eretus Masuk Kemal Mengagetkan Juga Orang Mau Makan Siang Ternyata Tau-tau Ada Refleksi Dari Homo Eretus Patonya Itu Mereka Langsung Mampir Begitu Foto Disitu Tanya Ini Tanya Itu Itu Efektif Seperti Itu Nah Ini Hal-hal Seperti Ini Untuk Mendekatkan Museum Kedah Masyarakat Itu Adalah Salah Satu Kunci Bagaimana Mendidik Generasi Muda Itu Untuk Bisa Mengenal Lebih Jauh Kalau Di Eropa Saya Melihatnya Itu Mereka Sudah In Dengan Museum Tetapi Di Kita Belum Kita Lebih Banyak Berusaha Mendidikan Museum Situs Untuk Menjebakani Antara Pengetahuan Dan Masyarakat Kemudian Melakukan Sosialisasi Sosialisasi Arahnya Adalah Kepada Mendekatkan Masyarakat Kepada Museum Dan Membawa Museum Kepada Masyarakat Kalau Itu Sudah Terjalin Lebih Mudah Kita Memberikan Pemahaman Kepada Mereka Tentang Pelestarian Jagar Budaya Yang Ada Di Sangiran Terima kasih Prof Hari Widianto Ini Sekarang Waktunya Sudah Jam Setengah Sepuluh Malam Tapi Masih Banyak Pertanyaan Di bawah Bagaimana Prof Saya Sampai Pagi Tidak Apa-apa Kok Siap Siap Mas 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 Senengan Gableh Saya Itu Saya Lanjutkan Ini Pertanyaan Adalah Apakah Kebudaya Dan Teknologi Untuk Bercocok Tanam Sudah Ada Pada Zaman Masa Homo Sapiens Itu Saja Terima Kasih Sudah Saya Jelaskan Tadi Bercocok Tanam Kaitannya Dengan Austronesia Kaitannya Dengan Ras Mongoloid Kaitannya Dengan 4.000 Tahun Yang Lalu Yang Paling Tua Itu Sampai Sekarang Padahal Yang Namanya Mongoloid Tadi Itu Ketika Mereka Keluar Dari Afrika Taiwan Pada 4.000 Itu Melakukan Perjalanan Menaklukan Dua Lautan Itu Pulau Pulau Di Situ Hanya Membawa Prawu Bercadik Itu Disitu Mereka Mengenalkan Peralatan Pertanian Yang Pertama Kali Domestikasi Hewan Pembuatan Gerabah Dan Sebagainya Sehingga Yang Namanya Neolitik Atau Pertanian Itu Hanya Bisa Diterusur Sampai Sejauh 4.000 Tahun Yang Lalu Ketika Austronesia Itu Keluar Dari Taiwan Dan Menyebar Di Indonesia Bagian Barat Terutama Sulawesi Kalimantan Jawa Dan Juga Sumatera Dan Asia Sedangkan Yang Di Bagian Timur Melanesia Papua Melanesit Ada Campuran Antara Mongoloid Dan Australomelanesit Pada Bagian Gua-gua Di Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Dan Sebagainya Pertanian 4.000 Tahun Yang Lalu Mongoloid Kemudian Yang Sebetulnya Austronesia Itu Punya Dua Kelebihan Mereka Adalah Sinomet Yang Perkasa Jadi Para Pelaut Ulung Dan Mereka Adalah The First Farmer Di Kepulauan Nusantara Ini Jadi Pertani Awal Kalau Negara Kita Sekarang Ketika Menjadi Negara Agraris Dengan Pertumbuhan Penduduk Dulu Mengekspor Beras Sekarang Menjadi Mengimpor Beras Sekarang Sesuai Dengan Nenek Moyang Kita Keahlian Austronesia Itu Juga Berpaling Ke Laut Ini Lautnya Itu Banyak Juga Kita 70% Adalah Lautan 30% Daratan Kenapa Laut Tidak Pernah Dibikirkan Untuk Dikembangkan Deeksploitasi Sesuai Dengan Nenek Moyang Kita Dulu Austronesia Pelaut Yang Ulung Dan Pertani Awal Yang Canggih Tidak Ada Kaitannya Dengan Homo Erectus Ataupun Manusia Modern Awal Floresiensis Australomelanesid Semuanya Pemburu Pertanian Hanya Austronesia Terima kasih Prof Mungkin Nanti Ayo Sugiati Mbak Ayo Nanti Bisa Main Ke Museum Sangiran Untuk Insya Allah Dari Garut Dari Garut Bisa Main Kesangiran Nanti Oke Saya Lanjutkan Lagi Pertanya Dari Mas Lutfi Yondri Ini Izin Bertanya Kalau Dilihat Dari Struktur Gigi Nampak Manusianya Sudah Tergolong Dewasa Kira-kira Matinya Usia Berapa Dan Kira-kira Penyebab Kepunahannya Apa Terus Satu lagi Itu mana Itu Mana Itu Ini Kalau Dari Struktur Gigi Ini Tentang Apa Yang Homo Erectus Yang Tadi Ditampilkan Yang 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 Berapa Yang Yang Cuman Dibawa Mandibul Ya Yang Terus Tadi Dipertanyaan Pak Lutfi Adalah Bagaimana Struktur Diginya Kalau Yang Sudah Tergolong Dewasa Kira-kira Matinya Usia Berapa Kepunahannya Karena Apa Dan Makanan Dikonsumsinya Itu Apa Terus Ada Pertanyaan Tambahan Lagi Itu Teman-teman Dari Bandung Ada Yang Menanyakan Tentang Keberadaan Gigi Manusia Rancah Itu Kira-kira Disimpan Dimana Terima Ya Jadi Yang Pertama Ini Pak Lutfi Liondri Itu Yang Gigi Sangiran 22 Apa Ya Lupa Tadi Mas Dilihat Tapi Bagus Dilihat Foto Gigi Dilihat Dari Dari Sampai Molarnya Tadi Bagus Tapi Sudah Itu Yang Melengkong Itu Ya Ada Itu Sangiran 22 Itu Ya Disitu Sudah Hampir Semua Dentin Terexpus Betul Pengausan Ya kan Dan Pada Permukaan Oklusal Terutama Pada Gigi Prageraham Dan Geraham Itu Sudah Terauskan Secara Berat E-mailnya Itu Sudah Gak Ada Tetapi Yang Terexpos Adalah Dentin Gitu Ya Ini Hampir Menggerus Setengah Setengah Tinggi Dari Mahkota Gigi Sehingga Bisa Dikatakan Bahwa Sangiran 22 Itu Sudah Mengalami Pengausan Yang Berat Nah Kalau Sangiran 22 Itu Merupakan Arkaik Yang Dia Berusia Kira-kira 1,5 Juta Tahun Yang Lalu Akan Tetapi Secara Individu Dia Itu Pasti Sudah Dewasa Karena Molar Atau Geraham Ketiga Itu Sudah Muncul Geraham Pertama Itu Muncul 12 Tahun Geraham Kedua Itu Muncul 18 Geraham Pertama Itu Muncul 6 Tahun Geraham Kedua Itu 12 Tahun Dan Geraham Ketiga Itu Harusnya 18 Tahun Sudah Muncul Tetapi Karena Yang Namanya Rahang Semakin Lama Semakin Sempit Karena Ini Berkaitan Dengan Pergerakan Dasar Tengkorak Yang Mana Namanya Kondil Di Kedua Kanan Kiri Geraham Itu Bertaut Dengan Poramen Mandipularis Yang Ada Di Dasar Tengkorak Semakin Lama Itu Semakin Pendek Rahangnya Sehingga Geraham Ketiga Itu Adalah Geraham Gigi Yang Paling Belakang Yang Mestinya Keluar 18 Tahun Tetapi Dia Itu Aras Aras Malas Keluar Karena Rahangnya Sudah Semakin Pendek Sehingga Tempatnya Tidak Ada Lagi Kalau Dia Keluar Mahkutanya Akan Puncut Akarnya Kalau Atas Itu Tiga Akar Itu Akan Menjadi Satu Juga Kemudian Keluarnya Itu Bisa Ke Kanan Bisa Ke Kiri Dan Dia Bisa Lebih Dari 18 Tahun Mungkin Sekitar 30 Tahun Itu Baru Keluar Itu Akan Sangiran 22 Itu Yang Ketika Sudah Keluar Individu Dia Itu Dewasa Apalagi Yang Namanya Karakter Pengausan Pada Homo Erectus Itu Itu Akan Menggerus Pada Bagian Oklusal Atau Sisi Kunyah Yang Di Sangiran 22 Sudah Mencapai Dentin Semuanya Itu Tapi Belum Mencapai Akar Lalu Bagian Luarnya Itu Yang Lebih Terauskan Itu Ini Mencirikan Diet Atau Yang Namanya Alimentasi Yang Sangat Sangat Keras Di Situ Itu Jadi Bagian Molar 2 Molar 3 Atau Molar 1 Geraham Itu Biasanya Akan Terauskan Pada Bagian Permukaan Kunyahnya Dan Kemudian Melebar Sampai Ke Kanan Kiri Sehingga Kanan Dan Kirinya Itu Akan Menjadi Pendek Karena Dia Itu Mengalami Pengawasan Yang Berat Di Bagian Luar Gigi Nah Ini Mencirikan Sekali lagi Interpretasi Tentang Perburuan Binatang Mereka Itu Melakukan Perburuan Berdasarkan Artefak Berdasarkan Lingkungan Konteks Kemudian Berdasarkan Gigi Pun Itu Membuktikan Bahwa Mereka Lebih Banyak Melakukan Pemanfaatan Gigi Pada Bagian Belakang Ditarik Keluar Kanan Kiri Tarik Keluar Sehingga Bagian Teraruskan Yang Diauskan Itu Adalah Di Kanan Kiri Kalau Kita Sekarang Sudah Pakai Nasi Nasi Goreng Pakai Ikan Kakap Dibakar Wah Enak Banget Gigi Kita Ada Penghausan Pada Bagian Luar Semuanya Kunyah Telan Sehingga Individunya Tadi Sangat Tua Coba Bayangkan Kalau Mencapai Dentin Itu Sebetulnya Yang Bagian Hitam Setelah Email Itu Hilang Itu Berisi Syaraf Bayangkan Kita Punya Satu Gigi Yang Tembus Karena Kropos Oleh Karya Gigi Karya Stasi Itu Maka Kita Akan Kena Syaraf Itu Sengkering Kalau Air Dingin Menyentuh Syaraf Tadi Itu Ini Bayangkan Misalkan 22 Itu Semuanya Sudah Terekspos Semua Dentinya Itu Betapa Dia Itu Menderita Banyak Kalau Syaraf Kena Ketika Dia Menggigit Tulang Atau Menggigit Daging Yang Dia Makan Gitu Ya Mungkin Itu Pak Yang bisa Saya Sampaikan Gitu Tidak Bisa Cerita Lebih Banyak Tentang Kalau Usia Individu Yang Namanya Itu Bisa Kita Lihat Dari Gigi Yang Tumbuh Tetapi Setelah 18 Tahun Tidak Tau Lalu Tentang Pengausan Tadi Itu Bisa Aus Bagian Atas Dari Skala Bruka Bagian Imrelnya Bagian Kuspid Bagian Dentin Dan Seluruhnya Akar Gigi Itu Aus Ini Menunjukkan Usia Juga Tapi Relatif Tergantung Alimentasi Dia Itu Apa Sekarang Itu Sehingga Yang Namanya Homo Erectus Itu Dari Melihat Keausan Gigi Itu Bisa Mendukung Teori Tentang Perburuan Tadi Perburuan Terima kasih Satu lagi Mas 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 Yang Gigi Rancah Kira-kira Disimpan Di mana Mas Apanya Tanya Ke Pak Tony Tidak Ada Jawaban Pak Tony Sudah Seburuk Meninggal Ini Gini Gini Rancah Dominic Satu Diserahkan Ke saya Adalah Castingnya Sehingga Kemarin Saya Berdiskusi Tentang Penemuan Rancah Satu Itu Dimana Sekarang Disimpan Saya Berpikir Kepada Kramer Ini Adalah Informasi Terakhir Yang Bisa Kita Telusur Saya Berniat Untuk Menyurati Kramer Karena Pak Tony Itu Ketika Beliau Datang Kedirektorat Ketika Saya Masih Di Jakarta Dulu Menyerahkan Spesimen Dari Rancah Satu Itu Kepada Saya Ini Saya Terima Saya Pikir Yang Diberikan Itu Adalah Gigi Aslinya Nah Ketika Saya Itu Melihat Secara Detil Pada Saat Pak Tony Sudah Meninggal Dan Saya Mau Pulang Ke Jogja Ketika Tugas Saya Di Kementerian Selesai Saya Lihat Dengan Mas Sofhan Nurwidi Ternyata Yang Diberikan Kepada Saya Adalah Cetakannya Kalau Sekarang Ditanya Kepada Saya Aslinya Dimana Gampang Sekali Satu gigi seri Masuk kandong Untuk sampai Di Amerika Iya Betul Itu Tidak Perlu Ada Packing Pada Masuk kandong Tidak Masalah Satu gigi Seri Masuk dompet Juga bisa Dan Itu Sangat Penting Karena Itu Satu-satunya Gigi Dari Rangka Yang Berkaitan Fauna Dan Artefak Dalam Sebuah Penggalian Sistematis Dan Terlihat Posisi Sati Grafis Dengan Pertanggalan Malai Argon Argon 500 Sampai 600 Ribu Tahun Lalu Ini Sangat Pertanyaan Nah Sekarang Mas Lutwil Yondri Mari Kita Tanyakan Kepada Kramer Masalah Ini Anda Punya Kewajiban Juga Dalam Tala Petik Membeli Institas Sinal Saya Juga Sebagai Expert Juga Begitu Mari Kita Dimana Sebetulnya RH1 Itu Yang Asli Disimpan Di Bandung Juga Nanti Kontakt Pak Farul Aziz Wah Wah Kalau Pak Farul Aziz Itu Itu Nanti Anu Ini Kekrambar Saja Langsung Ini Kekrambar Saya Sekarang Cetakannya Satu-satunya Yang tadi Saya Tampilkan Di foto Tadi Makasih Banyak Mas Hari Semoga Tercerahkan Mas Lutwi Kita Lanjut Lagi Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ini Dari Enduro Ini Ada Dua Pertanyaan Yang Satu Apakah Homo Erectus Itu Jenis Homo Yang Berkemampuan Untuk Membuat Bangunan Untuk Tinggal Untuk Membuat Bangunan Apakah Dia Sudah Membuat Bangunan Atau Hanya Memanfaatkan Landscape Alami Yang Ada Di Lingkungannya Pertanyaan Pertanyaan Kedua Apakah Homo Erectus Itu Sudah Memiliki Sistem Kepercayaan Berdasarkan Temuan Temuan Yang Ada Terima Kasih Yang Pertama Ya Ya Baik Mengenal Bangunan Ya Jadi Kalau Dari Homo Erectus Ini Terjadi Perbedaan Yang Berada Di Eropa Di Cina Dan Yang Berada Di Pulau Jawa Dalam Hal Segi Menetap Mereka Itu Di Cina Mereka Ditemukan Banyak Di Gua-gua Yang Sangat Terkenal Adalah Cokudian Dekat Beijing 50 Kilometer Dari Beijing Atau Longgupo Mereka Ditemukan Di Gua-gua Di Eropa Juga Semuanya Itu Masuk Ke Gua Masuk Ke Gua Sementara Kalau Kita Lihat Lebih Panjang Lagi Ke Belakang Ada Australopithecus Dan Homo Habilis Di Afrika Yang Semuanya Ditemukan Di Afrika Selatan Juga Di Dalam Gua Akan Tetapi Homo Erectus Di Afrika Yang Dari Tansania Dari Etiopia Dan Juga Dari Satu lagi Negara itu Tansania Etiopia Itu Ditemukan Di Alam Terbuka Sama Seperti Yang Ada Kita Di Pulau Jawa Di Trinil Di Trinil Di Mojokerto Di Sangiran Dan Sebagainya Itu Semua Di Alam Terbuka Jadi Mereka Memanfaatkan Alam Untuk Beraktivitas Tentu Saja Mereka Belum Pernah Membuat Bangunan Atau Shelter Karena Mereka Itu Sangat Tergantung Dengan Alam Sekitarnya Kenapa Kok Di Afrika Di Eropa Dan Juga Di Cina Itu Mereka Ketemu Di Gua Karena Memang Disana Itu Berlaku Empat Musim Empat Musim Di Antaranya Musim Dingin Kalau Kita Itu Bisa Memakai Semuanya Untuk Berteduh Dari Segala Cuaca Tetapi Kalau Di Kita Meskipun Di Pacitan Banyak Gua Dan Katanya Juga Bisa Mempunyai Potensi Untuk Membunyai Homo Erectus Dari Pacitan Karena Kita Mendapatkan Banyak Artabak Palolitik Tetapi Seluruh Situs Homo Erectus Yang Ada Di Indonesia Itu Berada Di Padang Terbuka Walaupun Ada Gua Didekatnya Mereka Tidak Pernah Masuk Ke Situ Yang Ada Disitu Adalah Australomelanisi Yang Ada Disitu Adalah Manusia Munderan Awal Mereka Penghuni Gua Sejati Tetapi Homo Erectus Tidak Pernah Di Gua Ketemunya Semuanya Adalah Bisa Di Pinggir Sungai Bisa Di Hutan Terbuka Dan Sebagainya Meskipun Mereka Punya Peluang Untuk Masuk Ke Dalam Gua Tapi Di Kita Tidak Ada Sehingga Membuat Bangunan Jelas Tidak Dan Memanfaatkan Gua Jelas Tidak Di Sini Lain Dengan Yang Ada Di Cina Yang Ada Di Eropa Masuk Ke Gua Kita Tendah Oleh Karena Itu Dubua Salah Pertama Kali Dia Masuk Gua Karena Alam Pikirannya Adalah Neanderthal Yang Masuk Ada Di Dalam Gua Ternyata Konsep Itu Salah Saya Harus Cari Di Trinil Saya Harus Cari Di Bengawan Solo Yang Banyak Fosilnya Mereka Ternyata Buka Di Alam Terbuka Nah Sekarang Selter Itu Hanya Bisa Kita Temukan Pada Lokasi Lokasi Bahwa Disitu Ada Human Occupation Pada Bagian Pinggir Sungai Pada Artifak Disitu Dan Yang Membuat Bangunan Sebagai Rumah Tempat Tinggal Yang Pertama Kali Itu Neandertal Mereka Hidup Pada 125 Ribu Tahun Yang Lalu Dan Punah Pada 35 Ribu Tahun Yang Lalu Ketika Kromanyon Datang Di Eropa Selama Hampir 80 Ribu Tahun Mereka Itu Selain Hidup Di Dalam Gua Neandertal Itu Juga Ditafsirkan Sudah Membangun Shelter Yang Paling Tua Kalau Toh Ini Tidak Maka Itu Baru Masyarakat Neolitik Yang Mendirikan Bangunan Bangunan Rumah Yang Jelas Itu Adalah Neolitik Neolitik Itu Kalau Di Luar Itu Bisa Sampai Pada 6000 Tahun 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 Lalu Kita Hanya 4000 Tahun Yang Lalu Sehingga Bangunan Itu Yang Jelas Adalah Neolitik Mungkin Neandertal Selain Di Gua Mereka Juga Mendirikan Beberapa Shelter Itu Dan Yang Namanya Religi Yang Namanya Keyakinan Religi Tadi Itu Di Kalangan Homo Erectus Tidak Pernah Terjadi Tidak Buktinya Yang Paling Tua Bukti Tentang Religi Adalah Di Kalangan Neandertal Juga Ketika Mereka Berusaha Untuk Melakukan Penguburan Penguburan Dan Menaburkan Semua Bunga Disitu Menyertakan Bekal-Bekal Kubur Disitu Yang Tertua Pada Kalangan Neandertal Di Dunia Di Kita Belum Ada Neandertal Itu Hidup Antara 125.000 Sampai 35.000 Tahun Yang Lalu Ketika Manusia Modern Datang Kromanyon Itu Datang Grimaldi Sangselat Datang Tapi Di Kita Semuanya Itu Tidak Pernah Ditemukan Pada Periode Setua Itu Kecuali Kecuali Pada Kalangan Australomelanisit Yang Juga Mereka Masuk Kedalam Gua Dan Melakukan Penguburan Kepada Warga Yang Mati Dengan Antara Seluruh Australomelanisit 90% Bukan Seluruh Sebagian Besar Itu Dikubur Dalam Posisi Terlipat 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 Itu Bisa Merupakan Indikator Secara Budaya Bahwa Dia Itu Adalah Australomelanisit Walaupun Untuk Menentukan Ras Kita Harus Melihat Segi-segi Biologisnya Tetapi Salah Satu Gampang Hanya Kalau Nemu Gua Nemu Rangka Terlipat Di Dalam Gua Itu Australomelanisit Karena Mongoloid Kita Ini Sekarang Itu Menguburnya Secara Lurus Bisa Terlentang Lurus Bisa Dia Itu Miring Tetapi Lurus Bukan Terlipat Seperti Australomelanisit Nah Yang Tertua Saya Pikir Untuk Komponen Kita Adalah Di Australomelanisit Antara 15.000 Sampai 5.000 Tahun Yang Lalu Ketika Mereka Melipat Jenazah Untuk Dikuburkan Melipat Itu Artinya Menyamai Dengan Posisi Ketika Kita Itu Ada Di Dalam Rahim Ibu Kita Suci Suci Kemudian Dilahirkan Dewasa Nggak Wih Duso Seng Okah Ketika Dia mati Kemudian Berusaha Disucikan Lagi Dengan Dilipat Sama Ketika Kamu Itu Dulu Lahir Suci Jadi Lahir Suci Di Dunia Banyak Dusa Dikuburkan Lagi Untuk Menjadi Suci Kembali Ini Adalah Pandangan Religi Sehingga Kalau Di Kita Bukan Di Homo Arectus Bukan Di Manusia Modern Awal Tapi Di Australomelanisid Yang Hidup Pada 15.000 Sampai 5000 Tahun Lalu Itu Yang Paling Tua Baik Terima Kasih Banyak Prof Hari Atau Penjelasannya Ini Ada Dua Pertanyaan Terakhir Waktu kita Bapak Ibu Semua Sudah Jam 10 Malam Jadi Sudah Hampir Tiga Jam Kita Dapat Pencerahan Dari Prof Hari Widianto Ini Saya Mohon Maaf Ini Saya Tidak Bisa Membaca Chat Itu Ya Karena Saya Harus Ngomong Terus Hanya Itu Harus Menyimak Pak Moderator Itu Dan Menjawab Pertanyaan Saya Tidak Sempat Membaca Chat Terima Kasih Kepada Yang Sudah Menulis Saya Tidak Bisa Menjawab Itu Baik Ini Saya Bacakan Yang Pertanyaan Yang Di chat Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Rizky Ulumudin Ya Bertanya Tentang Di Kawasan Di Kawasan Pitekantropus Mojokertensis Itu Terdapat Banyak Sekali Sampai Sekarang Fosil Kerang Seperti Teori Kejokan Modinger Apakah Waktu Itu Kondisi Kehidupannya Apakah Sudah Menetap Maksudnya Sudah Menetap Jadi Kondisi Kehidupan Saat Itu Bagaimana Jadi Pitekan Trotus Mojokertensis Karena Disitu Banyak Ditemukan Sempel Sempel Terang Mungkin Makanannya Terus Ada Lagi Yang Terakhir Pertanyaan Dari Pak Sujat Miko Dari Bandung Itu Yang Pertanyaan Pertama Satu Ditemukannya Banyak Tektiles Atau Meteor Di Sangiran Itu Di Dating Sekitar 700 Tibuan Tahun Adakah Kaitannya Dengan Berakhirnya Homo Erectus Yang Yang Konsep 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 Multiregional Selain Kesamaan Old 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 Kuali Barat Bagaimana Pendapat Profesor Hari Budianto Seperti itu Promo ya oke pertanyaan pertama dulu ya yang Mojokerto ya boleh kita mengatakan Mojokertensis boleh kita mengatakan Homo erectus Mojokertensis ya atau Homo Mojokertensis silakan. Nah di awal presentasi saya tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang masalah Mojokerto tadi itu yang sampai sekarang ditemukan sebetulnya itu dimasuk ke wilayah Gersik sekarang itu yang jadi dulu itu oleh Dives itu Cokrohandoyo mengatakan 5 km dari Perning dari Perning Perning itu wilayah masuk Mojokerto memang tapi ketika kita mengatakan di utaranya itu 5 km itu sudah masuk ke Gersik sekarang sehingga bukan Mojokertensis tapi bisa Gersikensis itu sebetulnya nah saya tidak tahu pasti dengan kerang-kerang itu ukurannya tridakna yang gede-gede itu atau kerang-kerang yang seperti ada di Sangiran pada bagian bawah lempung hitam bucangan itu yang bersentuhan dengan laut pada kira-kira 2 juta tahun yang lalu paling muda itu karena setahu saya ketika saya melakukan penggalian pada lokasi yang ditafsirkan menjadi penemuan Mojokertensis tadi itu ini merupakan sebuah endapan dari pasir konglomerat ya pasir konglomerat yang terkongresi karena banyaknya jar besi di situ milahnya FE itu mengikat sedimen dan itu ditemukan juga sebagai isian dari Pitekantropos Mojokertensis tengkurahnya tadi itu sehingga ketika saya Prof. Yaakob saya membantu beliau melakukan pertanggalan dengan ESR yang ada di laboratorium di Perancis itu ini tidak bisa anteng karena tertarik dengan besinya tadi itu yang ada di dalam tengkurak tadi itu sehingga dipastikan bahwa tengkurak tadi itu berada pada endapan volkanik endapan volkanik berupa pasir yang terkongresi oleh mineral besi keras sekali di situ nah maaf sekali saya tidak mempunyai pemikiran sama sekali atau memahami banyaknya kerang-kerang kalau jokon mudinger itu adalah sisa makanan ya sisa makanan itu dapur istilahnya dalam bahasa Denmark itu dapur ya sisa makanan jadi orang saat itu dian di pesisir timur ya Sumatera Utara dari Langsa sampai Medan dan itu ada di situ dan ini yang melakukan adalah Australia Melanisit yang terkonteks dengan budaya Hoa Bin Hian ya Hoa Bin Hian pada sekitar 15.000 tahun yang lalu mereka melakukan kegiatan makanannya utama itu adalah mencari kerang di laut dimakan kemudian kerangnya dibuang ini seperti kerang yang kita makan di seafood-seafood itu ukurannya kecil-kecil bukan tridakna tridakna ada di sangiran juga di sana nah makan dagingnya dibuang makan dagingnya dibuang makan dagingnya satu populasi melakukan itu selama bertahun-tahun puluhan tahun ratusan tahun mungkin puluhan tahun ribuan tahun akhirnya menghasilkan tumpukan sisa makanan kerang tadi tangan-tang kerang itu sepanjang 120 kilometer selebar 20 meter dan setinggi sampai 8 meter itu bisa dibayangkan disitu tempat bermukimnya para australomelanisit yang mencari kerang itu sebagai bahan makanan mereka dan membuang begitu saja akhirnya menumpuk sekarang yang kita dapatkan 120 kilometer lebarnya 20 meter dan tingginya 8 meter itu yang bagus karena bukit kerang sekarang itu sudah banyak rusak banyak rusak sekarang susah untuk ditemukan juga nah kalau itu adalah sisa makanan tetapi saya tidak tahu bahwa di Muzekerto mungkin di sebelah di sumber sumber lawang atau apa disanya itu itu ditemukan kerang-kerang yang seperti apa apakah sisa makanan apakah kerang-kerang yang tridakna yang gede-gede itu seperti yang ada di Trinil itu saya tidak mampu untuk menjawab itu karena belum mengerti kerang yang seperti apa terus yang kedua adalah meteor ya kalau kita jalan-jalan di sangiran itu sering kita mendapatkan taktik atau meteorit tadi itu kecil-kecil gini ini nah kalau dijual juga lumayan harganya dulu banyak di sangiran tapi sekarang sudah diburu orang juga taktik itu hitam itu berlubang-lubang permukaannya dan ini merupakan meteor yang jatuh ke sangiran nah dinosaurus yang ada pada bagian utara seperti di China seperti di Amerika dan di Eropa itu muncul pertama kali pada 125 juta tahun yang lalu kemudian mereka punah pada 65 juta tahun yang lalu nah pada situs-situs di berbagai tempat penemuan itu terdeteksi konteks yang erat antara dinosaurus dengan meteor sehingga hampir dipastikan bahwa lenyapnya dinosaurus pada 65 juta tahun yang lalu diakibatkan oleh hujan meteor yang sangat-sangat kuat saat itu sehingga mampu untuk membinasakan dinosaurus pada 65 juta tahun yang lalu itu kata ahli nah di kita itu memang terjadi yang namanya hujan meteor pada sekitar 700 sampai dengan 800 ribu tahun yang lalu ini mencapai kawasan yang luas seluruh daerah Asia Tenggara seluruh daerah Australia itu dipadati atau terjadi hujan meteor yang sangat-sangat hebat saat itu akan tetapi itu terjadi pada 700 dan 800 ribu tahun yang lalu homo ericus masih tetap bertahan di sini sehingga bisa kita sampaikan di sini bahwa meteor yang sudah memusnahkan dinosaurus pada 65 juta tahun yang lalu dan pernah terjadi sebuah hujan meteor yang cukup hebat di antara Australia sampai daratan sampai ke Madagaskar pada 700 800 ribu tahun yang lalu tidak mampu menghilangkan homo ericus karena sejak muncul pertama kali pada kata-kata sangiran sekarang 21,7 sampai kira-kira homo ericus punah 150 ribu tahun yang lalu itu mereka masih eksis terus tidak terpengaruh dengan cerita tentang hujan meteor di kawasan ini pada 700 sampai 800 ribu tahun yang lalu sehingga saya merasa meteor bukan hal yang menghilangkan homo ericus lalu eropsi gunung merapi lawu merapi dan sebagainya yang mungkin diprediksi sebagai salah satu penyebab dan itu terjadi dari dulu sampai sekarang lawu itu bergolak terus memberikan endapan yang sangat intens di sangiran merapi juga demikian dan sebagainya sehingga menghasilkan endapan volkanik seperti itu bagaimanapun hebatnya lawu meletus dan merapi meletus masih belum mampu untuk menghilangkan homo ericus yang ada di sangiran ataupun di lensitis jadi erupsi gunung merapi bukan penyebab musnahnya homo ericus pada 150 ribu tahun yang lalu nah kalau yang kemarin itu merapi meletus Mbak Marijan hilang karena dia menentang medus gembel nah kekuatan alam jangan tapi itu tidak terjadi pada omo ericus mungkin mereka sebagai variasi seperti kita sekarang rutusan gunung itu sebagai salah satu yang mewarnai kehidupan mereka tapi itu bukan yang menyebabkan jadi bukan meteor 700 ribu bukan merapi yang dan lawu yang terus-terus meletus tidak mereka itu berkawan dengan letusan gunung api nah sekarang kenapa mereka hilang nah saya melihat ini interpretasinya dari Pak Awang Sangiran ditinggalkan kemudian mereka pindah daerah Bengawan Solo karena bencana alam terbukti kok itu sampai sekarang Notopuro tidak pernah ketemu pada 250 ribu tahun yang lalu ketemu sampai sekarang dan saya yakin tidak akan pernah ketemu karena memang seperti itu mekanismenya yang digambarkan oleh Pak Awang tetapi kita itu berpikir lagi itu adalah salah satu yang disampaikan Pak Awang itu adalah bahwa mereka sudah tidak cocok lagi dengan lingkungan di situ pindahlah dan pindahnya itu 250 ribu tahun yang lalu sampai 150 ribu tahun yang lalu sehingga di sini ada perubahan drastis kalau kita lihat pada statigrafi di Sangiran bahwa pada formasi kabuh yang berlangsung antara 730 ribu tahun yang lalu sampai kira-kira pengendapan formasi Notopuro pada 300 ribu tahun yang lalu ini merupakan lingkungan hutan terbuka yang sangat banyak diwarnai oleh sungai oleh aliran sungai aliran air dan sebagainya ini terlihat pada struktur silang siur pada formasi kabuh pasir sehingga di sini sangat relevan jika homo erthus paling banyak tipik faunanya paling raya disitu jenisnya artefaknya paling banyak jadi zaman keemasan di Sangiran itu adalah kabuh bukan Notopuro Notopuro sudah berubah iklim yang tadinya humid menjadi sangat arit sangat kering yang tadinya hujan terbuka berubah pada Notopuro itu sebagai stepa sebagai tundra dan itu sudah menyebabkan manusia homo erthus mengungsi ke daerah bawahan solo sehingga dalam hal ini saya berpikir bahwa perubahan lingkungan yang drastis inilah yang menjadikan homo erthus tidak bisa bertahan untuk hidup terus sehingga akhirnya mereka kewalahan dengan situasi perubahan lingkungan yang sangat drastis terjadi antara kabuh dan Notopuro yang kemudian pada 300-250 ribu tahun yang lalu berubah dari hutan terbuka menjadi tundra atau stepa mereka tidak tahan di situ akhirnya secara alamnya mereka punah 150 ribu tahun yang lalu yang namanya homo erthus ngandong ngawi kemudian sambong macan itu adalah homo erthus terakhir di Pulau Jawa habis itu mereka punah 150 ribu tahun yang saya pikir bukan oleh tektik hujan tektik bukan oleh erupsi gunung api tetapi oleh perubahan iklim yang tidak membuat mereka bertahan itu yang bisa saya pikirkan untuk tiga penyebab kepunahan homo erthus tapi tiga-tiganya juga saya tidak bisa memastikan tapi jelas tektik tidak erupsi gunung api tidak mungkin yang terbesar karena mereka tidak tahan terhadap perubahan iklim yang terjadi nah itu meteor yang ketiga adalah apa ini ini yang ketiga itu konsep multi-regional kesamaan umur juga tinggalan budayanya itu ada all the one dan auxilian culture yang ditemukan dikelawing rumah lingga bagaimana dengan pendapat Prof. Ariwidian ya multi-regional itu adalah ini sampai sekarang saya belum tahu ya di kita itu mana yang lebih kuat atau Afrika atau multi-regional tapi munculnya multi-regional akibat dari teori out of Afrika kalau out of Afrika itu replacement ya ini Homo erectus pada 1,8 juta tahun lalu bergerak meninggalkan Afrika untuk menuju Eropa menuju China dan menuju ke Pulau Jawa ini yang teorinya itu sehingga sangat klop kalau Afrika itu 1,8 di Pulau Jawa seangkirnya itu 1,5 gitu loh misalkan ini ada 300 tahun untuk berjalan dari Afrika itu logis untuk out of Afrika akan tetapi kesamaan umur tadi itu di beberapa tempat itu ternyata 1,8 itu masa kritis kemunculan umur elektris ada di Georgia ada di Longgupo ada di Pumiayu ada di Sangiran juga gitu loh dan ini akhirnya menjadikan multi-regional itu sebagai penantang dari out of Afrika dua-duanya masih kuat ini saya tidak bisa melihat ini banyak bukti yang harus kita kembangkan nah sekarang all the one all the one culture itu adalah segumpal batu yang kemudian dipangkas pada satu mukanya dengan dua atau tiga pangkasan dan langsung dipakai sebagai alat ini all the one culture ini dibikin oleh Australopithecus Afarensis dan juga oleh Homoabilis dan ini merupakan teknologi alat batu yang paling tua yang hanya memangkas satu mukanya dengan dua tiga pemangkasan langsung dipakai itu banyak di Olduvie Olduvie George yang ditemukan oleh Mariliki sehingga ini adalah all the one culture itu adalah alat batu yang paling tua teknologi yang paling tua katakanlah karena teknologi itu ada batu kemudian kita langsung batu itu ada Paleolitik Misolitik Neolitik langsung pada besi ini batu yang paling tua dua sampai tiga pemangkasan langsung ini pemiliknya adalah Australopithecus Afarensis bukan Afarensis tapi Australopithecus Afrikanus dan Homoabilis Afarensis belum membuat itu belum ada contohnya itu yang namanya Olduvie jadi Olduvie itu yang paling tua teknologinya yang paling tua periodisiannya antara dua setengah sampai kira-kira satu setengah juta tahun yang lalu kemudian Asyulian Asyulian ini kita katakan umumnya itu adalah dengan kapak genggam kapak genggam ini merupakan istilah dari hand axe jadi dia itu sudah complicated teknologinya sebuah batu sebesar genggaman tangan kemudian dipangkas dua muka muka pertama dan muka kedua sehingga di sini itu bisa menghilangkan semua kortex kulit batunya atau sebagian saja pada ujung pada bagian tajaman yang kita inginkan tapi prinsipnya adalah Asyulian itu seperti kapak penetak yang dipangkas di kedua sisinya mukanya dan dia harus mempunyai bentuk yang lonjong oval atau segitiga kalau lebih banyak yang namanya kulit batu dan dia hanya dipangkas membentuk bagian tajaman dengan pemangkasan bifasial dengan dua muka itu kita namakan proto NX proto Asyulian tapi kalau semua pemangkasan itu sudah menghasilkan penghilangan sebagian besar kortexnya permukaan batunya kita katakan dengan Auxilian kita katakan dengan NX kita katakan dengan kapak genggam jadi Auxilian itu harus dipangkas pada kedua muka untuk menghasilkan bagian tajaman dan harus berbentuk oval atau segitiga kalau all the one hanya ada di Afrika tetapi NX ini adalah ini sangat sangat masyur sebagai peralatan homo erectus yang ditemukan di Afrika di Eropa di Cina dan juga di Indonesia Profesor Turman sudah membuktikan penemuan NX pada sumasitas politik di Indonesia ada berarti homo erectus Indonesia itu juga membuat Auxilian itu sudah universal Auxilian itu dibuat tidak hanya Eropa dibuat tidak Afrika tapi juga di Cina juga di Indonesia sekarang ke sungai yang ada di Purbalinga kalau tidak salah bukan yang disampaikan Mas Hari tapi namanya sungai Klawing 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 itu ada di Ponjen nah di situ saya sudah bertahun-tahun meneliti bersama Pak Truman untuk Neolitik Benggal Neolitik yang ada di Ponjen di situ di Limba Sari ada Sungai Klawing ini yang kemudian di situ ternyata banyak unsur-unsur penemuan alat-alat paleolitik dengan tipe adalah hand axe ya ada ya ausulian ya ada kemudian semua chopper atau perimbas chopper itu dan flexnya itu ada semua di situ itu yang dibuat dari batu cert hijau gitu ya cert hijau orang mengatakan itu hijau dan paleolitik berdampingan dengan bengkel-bengkel Neolitik disana hebatnya itu nah yang ditanyakan tadi itu bagaimana dengan Olduan dan Ausuladi tidak ada Olduan di Purbalingga tapi Ausulan ada nasib saya katakan Ausulan itu adalah produk dari Homo Arectus Tidak hanya di Eropa tidak hanya di Afrika tetapi juga dia itu ada di Indonesia karena universal itu tadinya Moffius Moffius itu membatasi bahwa Ausulian itu hanya ada di bagian barat India sedangkan bagian timur India Ausulian itu hand extradition itu ya itu hanya ada di bagian barat India yaitu Afrika dan juga Eropa tetapi ternyata itu tidak dulu Moffius mengatakan bagian barat adalah Ausulian tradition bagian timur adalah chopper chopping tradition kapak penetak perimbas benar kita itu tetapi di dalam chopper chopping unsurnya tadi kapak penetak dan perimbas tadi itu kita juga temukan hand ext pahat genggam kita temukan juga Ausulian atau hand ext tadi itu kapak genggam jadi kapak genggam itu tidak hanya di bagian barat India tapi seluruh permukaan prestusin yang hanya tidak hanya di bagian barat India tapi seluruhnya Cina ya ada Indonesia ya ada Sumatera banyak Sumatera Jawa banyak di Awang Bangkal tadi itu juga ada juga di Kalimantan sehingga di Purbalingga yang namanya Old One tidak ada tetapi Ausulian ada karena tidak lagi sebagai unsur yang tidak mungkin hand ext atau Ausulian untuk paleolitik di Indonesia termasuk Purbalingga di Sungai Kelaweng kemudian Sungai Tung-Tung apa itu ya itu yang bahannya adalah Rijang hijau lava bantal yang membeku katanya begitu kemudian dipakai sebagai satu alat-alat paleolitik yang mestinya ini lebih tua tetapi tidak bisa kita butuhin karena ada di dasar sungai dan yang satu lagi adalah pembuatan beliung persegi dan gelang batu neolitik yang ada di bukit-bukit di bagian Purbalingga sana dan juga di daerah Pacitan gitu ya nah mungkin tiga itu sudah terjawab semua Mas Dari tidak dengar tidak ada suaranya saya admit dulu mungkin Pak Sudar Niko dan saya yang tadi juga bisa ingat cerahkan dari pendapat Prof Ariwidian ini Prof sebenarnya saya sudah closing pertanyaan tapi teman-teman dari Sigarda juga membilang kalau misalnya ada pertanyaan dari Youtube kita juga ada Youtube-nya Prof sudah ada Youtube ini ada pertanyaan singkat saja sebenarnya karena ini sudah larut malam singkat saja ini ada pertanyaan dari Youtube apakah persebaran manusia itu berdampingan dengan persebaran hewan persebaran manusia homoanectus itu berdampingan dengan persebaran hewannya juga ketika migrasi itu dari Azi Arkiudayana terima kasih Prof singkat saja ya migrasi manusia dan fauna ini kan kaitannya ya betul ya itu yang pertama adalah mengenai fauna fauna sampai sekarang mungkin sampai 2018 2019 kemarin itu fauna-fauna tertua itu ditemukan pada beberapa situs di bumi ayu ini sudah dibuktikan oleh penelitian tahun 1925 sampai 30-an oleh Stahlin Pandemara Connishworth dan dirumuskan menjadi fauna ciculang fauna satir dan sebagainya itu yang di dalam periode kedatangannya di Pulau Jawa yang paling tua apalagi di luar Jawa itu lebih muda maka itu dikenal sebagai fauna-fauna yang paling awal datang di Pulau Jawa dan itu adalah pada periode sesaat setelah bumi ayu tadi itu terangkat dari dasar laut menjadi daratan pada kira-kira 2 juta tahun yang lalu karena ketika di endapkan endapan formasi Kalibio itu masih menunjukkan konteks yang erat dengan lingkungan laut lempong hitam dengan banyak sekali koral-koral banyak sekali cangkang muluska di situ yang menandakan bahwa formasi Kalibio adalah bagian dari endapan laut dan selanjutnya ditopang secara selaras oleh yang dinamakan formasi Kaligelaga dan formasi Kaligelaga inilah menunjukkan lingkungan darat yang paling tua dia berada di atas persis dari formasi Kalibio dan itu merupakan bagian dari endapan-endapan yang menemukan fauna-fauna yang paling tua di Jawa 2 juta tahun yang lalu apa yang ada di sana mastodon iya servide atau jenis rusak kemudian hexaprotodon kuda air iya geoselon iya nah sekarang kita ketahui bahwa fauna-fauna tertua di sini yang ada di Pulau Jawa yang diwakili oleh Bumiayu tadi itu menunjukkan spesies yang sangat miskin belum ada macanya belum ada suide atau babinya belum ada rhinoceros belum ada hipopotamus kuda air keturunan dari saprotodon Bumiayuensis jadi masih sangat miskin spesies yang ada adalah gajah ada mungkin kerbo di situ rusa dan juga kura-kura raksasa nah kemarin setelah saya menggali di sangiran saya juga menggali di Bumiayu dan di situ ketemu juga yang namanya gigi buaya dan juga beberapa servide jadi servide sudah ada terlebih dahulu tapi gigi buaya itu unsur baru pada fauna yang ada dikali gelagah sehingga di sini fauna-fauna yang tertua itu sekarang terkonsentrasi hanya pada Bumiayu dan juga sangiran yang kemarin saya gali jenisnya terbatas semuanya itu ada gajah ada guda air ada buaya ada rusa dan juga ada bofit tapi kita belum mendapatkan yang namanya rhinoceros yang mendapatkan yang namanya stegodon dan sebagainya belum ada itu di situ inilah pedatang pertama di pulau Jawa yang mereka itu mungkin walaupun besar itu adalah para binatang insuler ketika masih banyak sekali air di situ mereka sanggup untuk datang pertama kali baik di sangiran maupun di Bumiayu nah itulah dua situs yang bisa mencirikan kedatangan pertama dari fauna-fauna ini pada dua juta tahun yang lalu dan masih sangat terbatas jenis-jenis faunanya miskin spesies setelah itu kita bisa melihat perkembangannya nyata setelah satir fauna-satir kita melihat fauna trinel semua ada termasuk punggu termasuk kera ikor panjang dan sebagainya termasuk macan itu macan-macan tadi sudah ada juga di fauna tertua di sanggiran tapi belum ada di Bumiayu macan sudah ada di situ kemudian buaya juga sudah banyak di sini intinya satu juta tahun yang lalu itu merupakan perkembangan fauna yang sangat-sangat-sangat raya di situ semua ada sampai ke manusia pun itu jelas ada semuanya tetapi paling tua adalah di Bumiayu dan sanggiran pada level di atas lahar bawah formasi pucangan di sanggiran itu jenisnya yang tadi saya katakan miskin spesies manusianya manusianya yaitu penggalian astabulum atau fragment dari pubis di sanggiran membuktikan manusia sudah hadir di sana pada 1,7 juta tahun yang lalu karena penemuan ini berada di antara tufa 2 dan tufa 3 kemudian interpretasi saat grafis terhadap bonggol manusia yang ada di Bumiayu itu berada pada bagian awal formasi kaligelaga disitu yang ada napalnya dan itu melekat pada fosil tidak ada selain yang ada di kaligelaga bagian bawah napal atau gampeng karpunatan tadi itu dan ini menunjuk pada angka 1,8 tapi angka ini harus dikonfirmasi dengan pertanggalan absolut saya sudah menyediakan nah ini yang Mas Hari bungkus kemarin itu juga untuk pertanggalan absolut untuk nanti dibawa ke Paris itu sudah ada laboratorium yang akan melakukan dengan sampel quartz tadi itu ini pertanggalan -pertanggalan absolut itu harus diterapkan untuk bisa mengunjungi kalau sangkiran sudah well-dated yaitu ya asal itu ada di dalam penggalian kita sudah tahu range-nya sudah tahu sangkiran 1,7 gumennya 1,8 nah itu saya anggap sebagai yang tertua sehingga saya berpikir tentang apakah kita benar dari out of fabrika bukannya kita betul jujur malah muncul sebagai sebuah pusat evolusi lokal sejak 1,8 atau 1,7 bareng dengan ketika Homo erectus keluar pertama kali dari Afrika nah ini manusia dan binatang yang paling tua saya cenderung mengunci pada berbe itu dan inilah binatangnya sangat miskin spesies karena setelah 1 juta tahun sudah sangat banyak jenisnya manusianya banyak di sangiran dan kemarin ketemu dalam penggalian 1,7 setahun ya gitu mas hari hari widianto sangat-sangat mencerahkan ya bapak ibu malam ini kita tiga jam tidak terasa sudah lebih dari tiga jam kita mendengarkan paparan yang sangat-sangat detil dan sangat baik dari profesor hari widianto yang sangat-memang sangat ahlinya sangiran jadi memang sangiran itu cerita yang tidak pernah usai dan selalu akan terus bercerita nah untuk bapak ibu semuanya kalau yang belum kenal sangiran bagaimana itu bisa datang ke sangiran karena di sangiran sendiri itu ada lima klaster museum dan itu tematik semua itu prop hari widianto yang sudah mendesainnya sangat-sangat bagus sangat modern dan sangat tidak kalah sebenarnya dengan museum-museum di Eropa sana jadi yang penasaran mau ke sangiran silahkan datang ke museum sangiran di sangiran dekat solo ya prop ya seperti itu jadi bapak ibu semuanya saya sebagai moderator sangat berterima kasih sekali atas pemateri kita yang sangat-sangat mumpuni sekali prop hari widianto bercerita tentang manusia kurba dari Afrika bagaimana mereka dari Afrika dan bagaimana mereka ada di sangiran tentang sejarahnya sangiran tentang evolusi yang terjadi sangiran dan mengapa sangiran menjadi warisan dunia seperti itu jadi kita malam ini sangat tercerahkan ya jadi saya tutup saja hari ini saya langsung memberikan waktu kepada Mbak Kolbiah untuk menutup acara ini silahkan Mbak Terima kasih sebelumnya saya menguruskan terima kasih banyak kepada pemateri kita pada malam hari ini Prof. Hadi Widianto yang memberikan banyak pengetahuan kepada kita terkait sangiran dan terima kasih dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di acara beranda kita pada malam hari ini saya sebagai pewara mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja ataupun yang terlewat pada malam hari ini dan jangan lupa untuk mengikuti media sosial kita di Facebook Instagram dan juga fanspeak dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Garda di Garda di channel YouTube kita baik saya sebuara mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Prof. Hadi Widianto terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Prof. Jajep Prof. Jajep terima kasih Terima kasih Pak Ibu Prof. Jajep Mas Padlan Mas Prof. Jajep